Begitu Sang Jenderal selesai berbicara, semua orang dari Gunung Donglin tercengang. Mereka justru dicap sebagai pembuat onar yang membawa bencana bagi negara. Kejahatan macam apa itu? Kejahatan macam apa itu? Mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Menyebabkan masalah pada negara dan rakyatnya merupakan pelanggaran berat. Mereka tidak hanya akan dipenggal, tetapi seluruh keluarga mereka juga akan terkena dampaknya. Mereka melihat puluhan ribu tentara di belakang Sang Jenderal. Mereka tampak agung dan mematikan. Seketika wajah mereka menjadi pucat dan keringat dingin mengucur dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan jatuh ke tanah, wajah mereka kehabisan darah. Meskipun Gunung Donglin sangat kuat dan perkasa, gunung itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kerajaan Tianfeng. Bagaimanapun juga, Kerajaan Tianfeng adalah sebuah kerajaan. Di dalam sebuah kerajaan, terdapat jutaan tentara. Tidak peduli seberapa kuat Gunung Donglin, mustahil untuk melawan mereka. Hanya orang idiot yang mengirim beberapa ribu orang ke Gunung Eastwoods untuk berperang melawan satu juta tentara kerajaan. Oleh karena itu, sekuat apapun Gunung Donglin, ia tidak berani melawan Kerajaan Tianfeng. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Di masa lalu, murid-murid Gunung Donglin ini bangga dengan status tinggi mereka dan lebih unggul dari orang lain di Kerajaan Tianfeng. Sekarang, mereka telah dicap melakukan kejahatan seperti itu. Segera, mereka merasa seolah-olah langit telah runtuh dan akhir dunia telah tiba. Setelah terkejut sesaat, para tetua Gunung Donglin berseru, mustahil. Bagaimana kami bisa menimbulkan masalah pada negara dan rakyatnya? Jangan memfitnah kami. Mendengar raungan para tetua, sang jenderal mendengus dingin. Hef, kamu masih ingin berdalih. Kau menjebak Gunung Donglin, siapa yang memberimu hak untuk menjebak kami seperti ini? Gunung Donglin adalah sekte penjaga Kerajaan Tianfeng. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda memfitnah kami seperti ini? Segera berangkat. Jika tidak, kami pasti akan melaporkan ini ke kota Tianfeng. Pemimpin sekte Gunung Donglin berteriak pada jenderal ketika dia berdiri di depan para tetua. Tanda yang mulia ada di sini. Hef, beraninya kamu berdalih. Sang jenderal berteriak dengan dingin ketika dia mendengar pemimpin sekte Gunung Donglin mengatakan hal yang tidak masuk akal. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya berubah, dan aura pembunuh meledak. Benar sekali, ini adalah aura pembunuh. Itu adalah aura pembunuh yang telah lama diasah di medan perang. Aura ini menyebabkan udara di sekitarnya tampak seperti membeku. Jangan coba-coba berdalih. Cepat menyerah. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Kemudian, suara nyaring terdengar saat pedang panjang itu terhunus dan sang jenderal meneriaki orang-orang di Gunung Donglin. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu sang jenderal selesai berbicara, puluhan ribu tentara di belakangnya meraung serempak. Raungannya seperti guntur, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Aura itu membuat semua orang sulit bernapas. Ini adalah cara yang mengesankan dari tentara. Bahkan ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Tidak peduli seberapa kuat Gunung Donglin, akan sulit untuk bertahan melawan pasukan berjumlah 30 ribu orang. Belum lagi Wang Chen dan tiga pembangkit tenaga listrik dari sekolah Xing Chen ada di sana untuk mempertahankan benteng. Selama mereka bisa membuat ketiga tetua dan pemimpin sekte sibuk, sisanya tidak perlu ditakutkan. 30 ribu tentara lebih dari cukup untuk meratakan seluruh gunung. Saat ini, Gunung Iswets akan hancur. Semua orang di Gunung Donglin tercengang ketika mereka merasakan aura pembunuh yang mendominasi. Aku menyerah. Aku tidak ingin mati. Aku hanyalah murid sekte luar Gunung Hutan Timur. Jangan bunuh aku. Aku juga akan meninggalkan Gunung Hutan Timur. Aku bukan pengkhianat, aku. Saya tidak ada hubungannya dengan Gunung Donglin. Di bawah sikap yang begitu mengesankan, orang-orang dari Gunung Donglin segera mulai menangis dan meletakkan senjata mereka. Mereka keluar dari kerumunan dan memilih menyerah. Penyerahan mereka seperti rangkaian kilat, dan Gunung Donglin menjadi gempar. Keributan menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa menit, setidaknya setengah dari orang-orang telah memilih untuk menyerah. Mereka segera keluar dari kerumunan dan ditahan oleh tentara di belakang mereka. Kamu, kamu murid pengkhianat. Para tetua dan pemimpin sekte Gunung Donglin memucat ketika mereka melihat lebih dari 2 ribu orang telah menyerah dalam sekejap mata. Mereka memandang mereka dengan marah, seluruh tubuh gemetar. Pengkhianatan. Dan, pengkhianatan di saat seperti ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling tidak dapat diterima untuk dilakukan. Namun, di saat hidup dan mati seperti ini, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan para tetua dan pemimpin sekte. Meskipun mereka selalu tinggi dan perkasa serta tidak dapat diganggu-gugat, mereka telah menyinggung kerajaan saat ini. Mereka harus mati, dan para murid tidak peduli lagi. Tugas mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi mereka juga segera tenggelam dalam suara penyerahan diri. 15 menit kemudian, Gunung Donglin memiliki 3 ribu orang yang menyerah. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 ribu orang telah menyerah. Tidak ada kekurangan murid sekte dalam dan bahkan murid inti di antara mereka. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia melihatnya. Gunung Donglin, pernahkah mereka mengira akan berakhir seperti ini? Tentu saja tidak. Sekarang fondasi Gunung Donglin telah hancur, perlawanan keras kepala akan segera dilenyapkan. Gunung Donglin, salah satu dari 4 sekte besar di perbatasan utara, ditakdirkan untuk binasa hari ini. Setengah jam kemudian, hanya tersisa kurang dari 500 orang di kam Gunung Donglin. Mereka berdiri teguh bersama kemah Gunung Donglin. Keras kepala dan keras kepala, mencari kematianmu sendiri. Melihat ratusan orang, bibir sang jenderal membentuk senyuman dingin saat dia mendengus dingin. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meraung. Bunuh, bunuh, bunuh. Puluhan ribu tentara di belakangnya meraung serempak. Suara mereka memekakan telinga, dan niat membunuh mereka melambung tinggi. Pada saat itu, Wang Chen keluar dari belakang tentara dan maju ke garis depan. Imam ke-8, Penatua Huo, dan Penatua Agung ada bersamanya. Tujuan mereka sederhana, untuk menghadapi tiga tetua dan pemimpin sekte Gunung Donglin. Wang Chen. Mata para tetua Gunung Donglin menyipit ketika mereka melihat Wang Chen. Perhatian mereka terfokus pada jenderal dan puluhan ribu tentara, jadi mereka tidak memperhatikan Wang Chen dan yang lainnya di antara kerumunan. Para tetua Gunung Donglin tidak asing dengan Wang Chen. Dua dari mereka bahkan pernah bertemu Wang Chen sebelumnya, jadi mereka sekilas mengenalinya. Wang Chen, kamu. Beraninya kamu memfitnah Gunung Donglin. Hari ini, Gunung Donglin dan kamu tidak akan ada di bawah langit yang sama. Setelah mengenali identitas Wang Chen, para tetua ini segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, para tetua ini menatap Wang Chen dengan marah. Fitnah. Huff, Donglin San, ketika kamu menghancurkan keluarga Wangku enam tahun lalu, kami sudah menjadi musuh bebuyutan. Wang Chen mendengus dingin saat menghadapi pertanyaan sesepuh Donglin San. Enam tahun lalu, hampir tujuh tahun lalu, keluarga Wang telah hancur. Sejak saat itu, Gunung Donglin telah menjadi musuh keluarga Wang. Kamu, bagaimana kabarmu? Para tetua terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak tahu bagaimana Wang Chen bisa. Keluarga Luo, saat berikutnya, mata mereka membelalak seolah menyadari sesuatu. Benar, keluarga Luo. Keluarga Luo telah hancur beberapa bulan yang lalu. Mereka pasti mengetahui tentang dia dari keluarga Luo. Wajah para tetua berubah pucat memikirkan hal itu. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi ganas. Bajingan kecil dari keluarga Wang, tidak membunuhmu adalah kesalahan terbesar kami. Hahaha, keluarga Wang. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari keluarga Wang? Kamu bukan siapa-siapa di mata Gunung Donglin. Aku tidak menyangka sampah kecil sepertimu bisa tumbuh sejauh ini. Kami benar-benar salah perhitungan. Hahaha, kami benar-benar salah perhitungan. Para tetua Gunung Donglin meraung marah, ekspresi mereka sedih. Mereka tidak akan pernah melupakan malam itu enam tahun lalu. Keluarga Wang, keluarga nomor satu di kerajaan Skywine, telah dihancurkan dalam satu malam. Gunung Donglin mereka telah berpartisipasi di dalamnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu disangkal lagi. Sayangnya, mereka membiarkan Wang Chen pergi. Tapi itulah niat orang-orang itu. Mereka tidak menyangka bahwa sampah kecil yang mereka buang akan membawa bencana bagi Gunung Donglin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Jika mereka tahu ini akan terjadi. Bahkan jika mereka tidak menaati orang-orang itu, mereka akan membunuh Wang Chen. Sayangnya, sudah terlambat. Huff, Wang Chen, bagus sekali. Kamu baik sekali. Aku, Gunung Donglin, tidak akan pernah memaafkanmu. Hahaha, keluarga Wang. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari keluarga Wang? Wang Chen, lalu kenapa? Huff, keluarga Wang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang, dan kamu masih ingin menjadi sombong. Hahaha, lalu bagaimana jika Gunung Donglin hancur hari ini? Keluarga Wangmu pasti akan dikuburkan bersama kami. Kamu, Wang Chen, pasti akan dikuburkan bersama kami. Akan ada seseorang yang akan membalaskan dendam kami. Akan ada seseorang. Tunggu saja, seseorang yang tidak mampu Anda sakiti akan membalaskan dendam kami. Para tetua Gunung Donglin tidak mungkin tidak melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tahu betul bahwa sekarang setelah masalah ini terungkap, Wang Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Kemungkinan besar, Wang Chen membawa pasukan berkekuatan 30 ribu orang ini bersamanya. Keluarga Wang pasti sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Kekaisaran. Gunung Donglin adalah simbol kerajaan Skywain. Itu adalah sekte nasional mereka. Keluarga Wang pasti membayar mahal agar kerajaan Skywain memperlakukan mereka seperti ini. Sekolah Singchen pasti menanggung akibatnya. Kerajaan Skywain telah memperoleh dukungan dari Sekolah Singchen. Itulah satu-satunya alasan mengapa Kerajaan Skywain menyerang Gunung Donglin. Bagaimana para tetua ini bisa menjadi orang biasa? Mereka menemukan jawabannya dalam sekejap mata. Melihat tiga orang di samping Wang Chen, mereka juga bisa melihatnya. Jika dia tidak salah, ketiga orang ini berasal dari sekte bintang. Situasinya jelas. Gunung Donglin telah ditinggalkan dan digantikan oleh Sekolah Singchen. Gunung Donglin akan dihancurkan. Meski dia tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Situasinya tidak bisa diubah. Mereka hanya bisa menyesali karena mereka tidak membunuh Wang Chen saat itu. Kini, Gunung Donglin sedang menghadapi bencana yang tidak dapat diselamatkan. Namun, Wang Chen dan keluarga Wang juga tidak akan menjalaninya dengan mudah. Seseorang akan datang untuk membalas dendam. Seseorang akan membalas dendam pada Eastwoods Mountain. Pasti ada seseorang. Para tetua Gunung Donglin tersenyum sinis memikirkan keberadaan yang kuat itu. Keberadaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh keluarga Wang, begitu pula Kerajaan Skywine atau Sekolah Singchen. 692 Membunuh Mendengar pihak lain masih mengancamnya saat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang dibicarakan orang-orang ini? Siapa lagi selain yang berasal dari Benua Tengah? Benua Tengah, keluarga manakah itu? Atau sekte mana? Itulah yang ingin diketahui Wang Chen. Namun, semua itu tidak lagi penting saat ini. Yang penting sekarang adalah menghancurkan Gunung Donglin. Keluarga Wang harus dibalas satu per satu. Keluarga Yao telah hancur, keluarga Luo telah hancur, dan sekarang Gunung Donglin juga akan hancur. Jadi bagaimana jika mereka mendapat dukungan dari Benua Tengah? Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Donglin-san. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Saat Wang Chen berteriak dengan marah, Penatua Huo dari Sekte Bintang Luna menerkam pemimpin Sekte Gunung Donglin sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Tetua pertama, Pendeta Kedelapan, dan Wang Chen menyerang ketiga tetua Gunung Donglin. Adapun Sang Jenderal, dia memimpin tentaranya menuju murid-murid Gunung Donglin. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap mata. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka dan bakat garis keturunannya diaktifkan, Wang Chen meningkatkan kekuatannya ke puncaknya. Kekuatan garis keturunannya membuat kekuatan tempur Wang Chen melambung tinggi. Garis keturunan bela diri suci, keturunan berdaulat, sekali lagi menunjukkan sisi dominasinya. Dengan bantuan Flaming Moon, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi seorang tetua Gunung Donglin. Lebih jauh lagi, ini hanyalah seorang penatua di ranah Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh. Bahkan tanpa bantuan Flaming Moon, Wang Chen yakin dia bisa melawan Kaisar Tingkat Ketujuh, apalagi dengan Flaming Moon. Sekarang, sebagai binatang iblis tingkat tinggi, kekuatan tempur Flaming Moon jelas tidak kalah dengan Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh. Oleh karena itu, penambahan Flaming Moon dapat dikatakan mengumumkan kematian Kaisar Bela Diri Orde Ketujuh. Tujuan Wang Chen tidak sesederhana itu. Dia ingin menangkap Gunung Donglin hidup-hidup. Dia yakin dia bisa mendapatkan informasi dari Gunung Donglin. Pertempuran dimulai, dan untuk sesaat, Gunung Eastwoods yang sebelumnya sepi menjadi berisik. Teriakan pertempuran mengguncang langit, dan jeritan serta lolongan darah memenuhi udara. Di bawah kendali 30 ribu tentara yang kuat, 500 orang yang tersisa di Gunung Eastwoods bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, mereka dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pasukan penyerang. Darah berceceran di mana-mana. Para pembudidaya ini mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi melawan serangan 30 ribu tentara, mereka tidak berguna. Kekuatan mereka belum mencapai tingkat di mana mereka bisa melawan 10 ribu orang sendirian. Bahkan akan sulit bagi mereka untuk melawan 100 orang sendirian. Lagipula, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Di antara 500 orang, hampir semuanya adalah seniman bela diri sejati, seniman bela diri, dan seniman bela diri terhormat. Bahkan jumlah raja seniman bela diri bisa dihitung dengan jari, belum lagi artis bela diri kekaisaran. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika ada kaisar bela diri? Bahkan jika itu adalah Wang Chen, ketika dihadapkan dengan puluhan ribu tentara, dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap mata, situasinya menjadi jelas. Gunung Donglin telah dikalahkan sepenuhnya. Pada saat ini, Penatua Huo juga menunjukkan kehebatan bertarungnya yang kuat. Seorang prajurit Zhonggong, yang mengesankan, dia adalah seorang pejuang Zhonggong yang kuat. Meskipun kekuatan pemimpin sekte Gunung Donglin telah mencapai tingkat seniman bela diri kekaisaran kesempurnaan Agung, ketika berhadapan dengan seorang prajurit Zhonggong, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, dia dikalahkan dan ditundukkan. Karena Wang Chen membutuhkan informasi, dia tidak membunuhnya. Segera setelah itu, pihak Imam ke-8 juga meraih kemenangan. Kedua pertempuran ini berlangsung tanpa ketegangan. Imam ke-8 menunjukkan kekuatan seorang prajurit kuasa Zhonggong dan bisa dikatakan sangat kuat. Menghadapi artis bela diri kekaisaran tahap ke-8, dia tidak merasakan tekanan. Sedangkan di pihak tetua Agung, pertarungannya menemui jalan buntu. Sayangnya, dengan tambahan Imam ke-8, pertempuran dengan cepat berakhir. Adapun pihak Wang Chen, dengan penundaan Flaming Moon, kekuatan kuat Wang Chen, dan bahkan dengan bantuan Raja Kalajengking, artis bela diri kekaisaran tahap ke-7 bukanlah ancaman bagi Wang Chen. Apa yang seharusnya menjadi pertempuran yang sangat intens telah menjadi situasi sepihak? Dalam waktu kurang dari setengah jam, pertempuran dinyatakan selesai. Lebih dari 400 orang di Gunung Donglin yang melawan dengan sekuat tenaga semuanya telah terbunuh. Tiga tetua dan satu pemimpin sekte telah ditundukkan dan ditahan. Segera setelah itu, 30 ribu tentara menyerbu ke dalam sekte Gunung Donglin. Di puncak Gunung Donglin, istana-istana Gunung Donglin berjajar dengan megah. Sayangnya, pada saat ini, suasananya sangat sunyi. Di dalam sekte tersebut, hampir seribu pelayan telah ditahan. Sesaat, suara tangis dan jeritan memenuhi udara. Gunung Donglin yang dulunya megah, salah satu dari empat sekte besar di perbatasan utara, telah runtuh saat ini. Lima ribu tentara ditempatkan di sini dan menduduki istana. Lima ribu tentara lainnya kembali ke kota Tianfeng bersama para pelayan yang telah menyerah dan ditahan. Orang-orang ini akan menunggu hukuman. Mereka lolos dari kematian, namun kejahatan mereka tidak akan ditoleransi. Adapun nasib apa yang menanti mereka, Wang Chen tidak peduli sedikitpun. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Mereka memiliki nasibnya sendiri, dan itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Di bawah bimbingan penatua pertama, pendeta kedelapan, dan penatua huo, tiga tetua yang menyerah dan anggota klan Gunung Donglin dibawa kembali ke sekolah Singchen. Bepergian bersama mereka ada 15 ribu tentara. Orang-orang ini akan mengikuti tetua pertama ke Lembah Ciliwain dan bekerja sama dengan sekolah Singchen untuk melancarkan serangan menjepit terhadap pasukan sekutu sekolah Singchen. Wang Chen sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada orang-orang itu. Adapun Wang Chen, menurut rencana, dia memimpin hampir 5 ribu tentara ke kota nefas. Sekarang keluarga Wang berada dalam situasi genting, dikelilingi oleh musuh baik dari dalam maupun luar, 5 ribu tentara yang menuju ke kota nefas secara alami bertanggung jawab untuk melenyapkan orang-orang itu. Pada titik ini, Wang Chen telah menghancurkan Gunung Donglin dengan kecepatan angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, membalikkan keadaan. Semua ini terjadi dalam kurun waktu satu malam. Namun, Wang Chen juga tahu bahwa mulai besok, seluruh perbatasan utara akan terguncang oleh berita ini. Dengan bergabungnya kerajaan Tianfeng, situasinya menjadi terbalik sepenuhnya. Pendirian kerajaan Tianfeng telah menyatakan bahwa semua konspirasi dan skema tidak beralasan. Inilah kekuatan sebuah kerajaan, inilah pendirian sebuah kerajaan, inilah fondasi sebuah kerajaan. Namun, di saat yang sama, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Gunung Donglin adalah sekte dengan sejarah ratusan, atau bahkan ribuan tahun. Di mana yayasan mereka, mungkinkah mereka hanya memiliki kekuatan ini di permukaan? Di mana pendeta sesepuh mereka, kenapa mereka belum muncul? Inilah yang paling membingungkan Wang Chen. Sebagai sekte dengan sejarah hampir seribu tahun, mustahil untuk dihancurkan dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang selalu diyakini oleh Wang Chen. Namun, pada saat ini, tidak ada kekuatan tersembunyi yang muncul. Wang Chen mau tidak mau merasa bingung, tanda tanya besar muncul di hatinya. Hahaha, nak, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Wang. He he. Sekolah Singchen mengirim 20 murid dalam kali ini, sedangkan sekte Steriluna mengirim 10 murid dalam dan 3 pelindung untuk membantu. Tidak ada masalah, sang tetua agung jelas sedang dalam suasana hati yang baik setelah kehancuran Gunung Donglin. Dia tertawa terbahak-bahak saat berbicara dengan Wang Chen. Penghancuran Gunung Donglin menandai langkah pertama kembalinya Sekolah Singchen. Itu adalah langkah yang sangat kuat dan mendominasi. Sekolah Singchen telah mulai bangkit dan melangkah di jalan kejayaan. Tentu saja, suasana hati penatua agung sedang baik. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama, Wang Chen tersenyum dan mengesampingkan keraguan di benaknya untuk sementara. Sekarang, Gunung Donglin telah hancur. Lalu bagaimana jika ada kekuatan tersembunyi? Gunung Donglin ingin bangkit kembali. Itu tidak mungkin. Setidaknya, tidak ada tempat bagi mereka di kerajaan Tianfeng. Bahkan di perbatasan utara, tidak ada tempat bagi mereka untuk berdiri. Seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Itu perkataan yang bagus. Namun, di hadapan kekuasaan absolut, semua ini tidak ada artinya. Semua konspirasi dan skema akan dipatahkan. Wang Chen percaya bahwa dia memiliki kekuatan absolut. Sekalipun dia tidak memilikinya sekarang, dia akan memilikinya di masa depan. Cepat atau lambat, Gunung Donglin akan dilenyapkan olehnya. Terlalu banyak berpikir sekarang hanya akan menambah kekhawatirannya. Dia akan menghadapi situasi yang terjadi. Dia tidak takut dengan kekuatan Gunung Donglin. Adapun keluarga Wang, memikirkan bala bantuan yang dikirim Sekolah Singchen, Wang Chen merasakan kehangatan di hatinya. Sekarang, keluarga Wang terikat erat dengan Sekolah Singchen. Mereka terikat bersama. Keluarga Wang dan Sekolah Singchen pasti akan memulai jalan kejayaan bersama. Murid pelataran dalam, 20 murid pelataran dalam. Mereka semua setidaknya adalah seniman bela diri terhormat, dan tidak ada kekurangan seniman bela diri kaisar. Sedangkan untuk Sekte Steriluna, ada 10 murid pelataran dalam. Di Sekte Steriluna, persyaratan minimum untuk menjadi murid pelataran dalam adalah menjadi kaisar seniman bela diri, kecuali jika seseorang adalah seorang artis bela diri terhormat yang jenius. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa 10 orang ini semuanya memiliki kekuatan bertarung kaisar bela diri. Ketiga pelindung itu setidaknya adalah kaisar seniman bela diri, dan mereka semua adalah seniman bela diri kaisar tingkat tinggi. Tiga seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, sepuluh seniman bela diri rilem raja, dan dua puluh seniman bela diri rilem mulia. Barisan dukungan seperti itu memang sangat kuat. Tidak peduli betapa kejamnya keluarga Namong, mereka tidak dapat menelan keluarga Wang. Keluarga Api Hitam, keluarga yang mana, sudah waktunya untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Terutama keluarga Black Flame. Sebagai salah satu dari tiga keluarga besar di kota Dosa, keluarga Wang dan keluarga Api Hitam mengurus urusan mereka sendiri. Bahkan bisa dikatakan hubungan kedua kekuatan tersebut cukup baik. Dulu ketika mereka menghadapi geng naga banjir raksasa, keluarga Api Hitam telah memberikan banyak bantuan kepada keluarga Wang. Di abad pertengahan, sebagai penguasa keluarga Api Hitam, Li Tian Chou, juga telah membantu Wang Chen. Hubungan kedua kekuatan tersebut bisa dikatakan cukup baik. Keluarga Wang juga berniat berteman dengan keluarga Api Hitam. Siapa sangka keluarga Api Hitam akan bergandengan tangan dengan keluarga Namong untuk menyerang keluarga Wang? Siapa yang mengira keluarga Api Hitam ingin membunuh keluarga Wang? Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Ambisi bisa membunuh. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Black Flame telah dibutakan oleh ambisi mereka. Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen menjadi sedikit rumit. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Gunung Donglin yang masih mematikan di belakangnya, melihat ratusan tentara yang berjaga di depan Gunung Donglin, dan melihat anggota Gunung Donglin yang digiring pergi, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jika dia bisa memusnahkan Gunung Donglin yang besar, lalu bagaimana dengan keluarga Api Hitam yang kecil? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Agung, Wang Chen memimpin resimen yang terdiri dari hampir lima ribu tentara menuju Kota Dosa. 693. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana ini mungkin? Gunung Donglin Gunung Donglin adalah sekte yang membawa bencana bagi negara. Apa yang terjadi? Gunung Donglin Gunung Donglin hilang. Bagaimana mungkin? Itu adalah sekte nomor satu yang tak terbantahkan di Kerajaan Windi setelah empat sekte besar di Beijing. Bagaimana mungkin mereka? Gunung Donglin benar-benar hilang. Beijing dan Kerajaan Windi berada dalam hirup ikut. Ketika berita kehancuran Gunung Donglin menyebar, semua orang menjadi heboh. Mereka tidak percaya bahwa sekte nomor satu di Kerajaan Windi telah dihancurkan dalam satu malam. Tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Gunung Donglin adalah sekte nomor satu di Kerajaan Windi. Itu adalah sekte penjaga kerajaan. Banyak jenderal Kerajaan Windi berasal dari Gunung Donglin. Mereka semua adalah murid Gunung Donglin. Pada hari kedua penghancuran Gunung Donglin, 30 persen dari orang-orang ini ditangkap dan kekuasaan militernya dicabut. Tiga hari kemudian, 70 persen di antaranya terurus. 30 persen sisanya adalah orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan hidup Gunung Donglin. Sebuah sekte yang kuat berakhir, meninggalkan panggung sejarah. Kerajaan Windi sedang berada dalam hirup pikuk. Tempat suci yang dikejar banyak orang, tanah suci seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dihancurkan begitu saja. Ini tidak diragukan lagi merupakan badai bagi Kerajaan Windi. Saya mendengar bahwa kehancuran Gunung Donglin disebabkan oleh keluarga Wang. Iya, tepatnya, itu karena Wang Chen. Iya, Gunung Donglin telah bergabung dengan keluarga Tenang dan keluarga Namong untuk mengepung Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Sepertinya keluarga Wang telah mengambil tindakan. Sekolah Sing Chen juga telah mengambil tindakan. Kerajaan Windi berdiri di sisi keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen. Prestasi mereka sungguh mengejutkan. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Gunung Donglin telah menjadi pusat perhatian selama ratusan tahun. Mereka adalah satu-satunya kekuatan di Kerajaan Windi. Keluarga Kerajaan Kerajaan Windi tidak bisa lagi mentolerir mereka. Iya, mereka hanya bisa menyalahkan Gunung Donglin karena menarik angin. Setelah kehancuran Gunung Eastwoods, beberapa orang yang cerdik segera mengetahui misteri situasi tersebut. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi emosi. Tentu saja, lebih banyak lagi orang yang mengagumi keluarga Wang. Fakta bahwa keluarga Wang mampu membuat seluruh Kerajaan Windi bertindak sejauh itu menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kebangkitan keluarga Wang tidak bisa dihindari. Keluarga Wang memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Windi. Kerajaan Angin Surgawi berada dalam hirup pikuk, namun lembah angin dingin dan kota dosa masih suram. Meskipun markas besar Gunung Eastwoods telah dihancurkan, jarak mereka masih jauh. Namun, anggota Eastwoods Mountain masih ada di sana. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Kebanyakan dari mereka berada di Lembah Ilwin, namun sejumlah kecil berada di kota nefas. Selama orang-orang ini belum mati, Gunung Eastwoods tidak akan dihancurkan secara resmi. Bajingan, Kerajaan Tian Feng. Bajingan ini. Kembali ke ngarai angin jahat, ketika berita kehancuran Gunung Eastwoods sampai kepada mereka, para tetua Gunung Eastwoods memandang dengan marah dan melolong menantang. Menarik kayu bakar dari bawah kuali. Benar sekali, mereka telah ditarik dari bawah kuali. Saat mereka mengepung sekolah Singchen dan mengirimkan sebagian besar ahli sekte mereka, sarang mereka dihancurkan oleh Wang Chen. Fondasi mereka hancur dalam sehari. Keluarga Wang, Wang Chen, Gunung Eastwoods dan kalian adalah musuh bebuyutan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Tetua Agung Gunung Eastwoods meraung seperti binatang buas, matanya merah. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan dia sangat marah. Ini semua karena Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, Gunung Eastwoods tidak akan hancur. Gunung Eastwoods sudah selesai, tetua, kita sudah selesai. Selesai, Gunung Eastwoods telah selesai. Sekarang, pasukan kerajaan sedang mendekati ngarai angin buruk. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Kita diserang dari kedua sisi. Sekarang, barisan depan kerajaan Windy yang terdiri dari 15.000 tentara berjarak kurang dari satu hari perjalanan dari ngarai angin buruk, dan 20.000 tentara lainnya akan tiba dalam tiga hari. Di hadapan 35.000 tentara dan kekuatan sekolah Sing Chen yang luar biasa, kami berdiri di depan Tetua Agung, para murid Gunung Eastwoods memasang wajah pucat. Sebuah sekte yang telah berdiri di kerajaan Windy selama ratusan atau bahkan ribuan tahun telah runtuh dalam sekejap. Orang-orang ini sulit menerima dan beradaptasi dengan keadaan. Pada saat ini, murid-murid ini sudah kebingungan, dan hati mereka kacau. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar pasukan kerajaan Windy akan datang, mereka menjadi semakin cemas. Bajingan, mendengar berita ini, para tetua Gunung Eastwoods tampak semakin mengerikan saat mereka mengumpat dengan keras. Saat ini, situasi yang mereka hadapi sangat suram. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka akan menghadapi kematian. Melihat anggota yang gelisah di depan mereka, para tetua mengerutkan kening dan bergumam pada diri mereka sendiri. Tetua, tidak bagus, tidak bagus. Sekte Riang, sekte Riang mundur. Dan keluarga Namong, mereka juga mundur. Petik dua. Dan sekte-sekte kecil itu, mereka. Saat suasana di ruangan itu menyedihkan dan para tetua Gunung Eastwoods tampak mengerikan, dua murid bergegas masuk dari luar dan melapor kepada para tetua dengan wajah pucat. Apa? Mendengar perkataan kedua murid itu, tetua agung berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Tetua, mereka akan pergi. Saat ini, Gunung Eastwoods kami telah dicap sebagai pengkhianat oleh Kerajaan Windy, dan setiap orang berhak menghukum kami. Kerajaan Windy telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa siapapun yang berani bergaul dengan kami akan dianggap sebagai musuh Kerajaan Windy dan akan dieksekusi. Jadi, mereka berangkat. Sekarang setelah mereka pergi, hanya kita yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan? Melihat ke arah tetua, kedua murid itu bertanya dengan suara terisak. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Saat tembok itu runtuh, semua orang mendorongnya. Pepatah ini sangat benar. Tidak pernah ada kekurangan lapisan gula pada kuenya, namun hanya sedikit orang yang dapat mengirimkan arang dalam cuaca bersalju. Sekarang, dihadapkan pada situasi yang begitu suram, orang-orang ini mulai memukul mereka saat mereka terjatuh. Sekutu Eastwoods Mountain mulai meninggalkan mereka. Dihadapkan pada pemberitahuan dari Kerajaan Windy, mereka memilih untuk meninggalkan Gunung Eastwoods. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat sekte carefree dan keluarga Namong, mereka tidak ingin menjadi musuh Kerajaan Windy. Satu juta tentara suatu kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Sekarang setelah 35 ribu tentara menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Gunung Eastwoods. Adapun untuk memusnahkan Sekolah Singchen, persetan dengan itu sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi mengapa mereka ingin memusnahkan Sekolah Singchen? Hanya orang idiot yang melakukan itu. Bajingan-bajingan ini, mereka sebenarnya, setelah sadar, Tetua Agung Gunung Eastwoods meraung. Tetua, kita sudah selesai, sudah selesai sepenuhnya. Untuk sesaat, perkemahan Tetua Agung Gunung Eastwoods dipenuhi dengan ratapan. Semua orang tampak putus asa di wajah mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, Eastwoods Mountain tidak bisa melakukan ini. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, Eastwoods Mountain tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Penatua Agung Gunung Eastwoods bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat. Tetua Agung, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo, ayo mundur juga, sekarang Gunung Eastwoods telah berubah menjadi pengkhianat, tidak ada lagi tempat bagi kami di Kerajaan Windi. Tapi sekarang, kami punya 433 murid di sini. Di antara mereka, ada 4 prajurit kaisar, 25 prajurit raja, dan 100 prajurit yang mulia. Kami masih memiliki sumber daya dan kekuatan. Kita bisa meninggalkan Kerajaan Windi, pergi ke Kerajaan Blumun, pergi ke Kekaisaran Li, atau bahkan meninggalkan Perbatasan Utara. Selama kita masih bisa mempertahankan secerca harapan ini, kita belum selesai. Keluarga Wang, Wang Chen, Sekolah Sing Chen, dan Kerajaan Windi, kita masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu, para Tetua Gunung Eastwoods tidak putus asa. Mereka melihat ke arah Tetua Agung yang memimpin dan berkata dengan sedih. Mereka tidak lagi punya harapan, jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung langsung, jadi mereka tidak membiarkan emosi menguasai kepala mereka. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. He he, mungkin, The Great Elder tampaknya telah berumur 10 tahun dalam sekejap saat dia tersenyum pahit. Ayo, ayo. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan untuk mundur. Dalam menghadapi keputus asaan, mereka harus mempertahankan semangat mereka. Mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Pasukan berjumlah lebih dari 30 ribu orang dan kekuatan sekolah Singchen bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Eastwoods Mountain. Segera setelah dia selesai berbicara, Tetua Agung bersiap untuk melarikan diri bersama anggota keluarga Namong yang berwajah pucat. Mereka mengikuti jejak keluarga Namong dan sekte Carefree. Namun, sekarang, Eastwoods Mountain dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam cara kedua kekuatan ini memandang mereka. Saat orang-orang ini melarikan diri dari lembah angin buruk, sekolah Singchen, yang bersembunyi juga mengambil tindakan. Master Sekte, Gunung Eastwoods, Sekte Riang, dan keluarga Namong sedang bersiap untuk mundur. Segera setelah anggota Gunung Eastwoods membuat keputusan untuk mundur, seorang murid Sekte dalam berlari ke peron di alun-alun sekolah Singchen dan melapor ke Tai Yunsong. Pada saat ini, semua tetua dan murid sekolah Singchen berkumpul di alun-alun sekolah Singchen. Aura pembunuh menyebar ke seluruh langit. Meninggalkan. Mereka masih ingin pergi. Huff, apakah menurut mereka lemba angin buruk adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Penahbis Agung mendengus dingin ketika mendengar laporan muridnya. Saatnya melakukan serangan balik. Tai Yunsong bergumam pada dirinya sendiri sambil berdiri di samping konsekrator Agung. Melihat para pembantu dari Sekte Stellar Luna di sampingnya, sedikit rasa bangga muncul di matanya. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Mereka yang menyinggung sekolah Singchen kita harus dibunuh. Menarik nafas dalam-dalam, Tai Yunsong meneriaki ratusan orang di depannya. Membunuh. Bunuh-bunuh. Segera setelah Tai Yunsong selesai berbicara, semua murid sekolah Singchen berseru serempak. Dalam sekejap, aura mereka seperti pelangi, dan teriakan mereka mengguncang langit. He hei, barisan depan dari 15 ribu tentara, 5 ribu di antaranya sudah menunggu orang-orang ini di luar lembah Ciliwine. Mereka masih belum tahukan. Dren Elder, yang pertama kembali ke Star Sek, mengungkapkan senyuman dingin dan mendengus dingin. Tai Yunsong sedikit menyipitkan matanya, melambaikan tangannya, dan memimpin, menyerang sekolah Singchen. Ayo pergi, sudah waktunya kita membereskan situasi dan membuat perbatasan utara bergetar demi sekolah Singchen kita. Mengikuti dari belakang, ratusan anggota sekolah Singchen juga mengejar menuruni gunung. 694. Jaring besar yang diam-diam dilemparkan oleh sekolah Singchen akhirnya ditarik masuk. Gunung Donglin, yang berada di tengah-tengah semua itu, sama sekali tidak menyadarinya. Mereka masih berduka atas kehancuran gunung Donglin dan marah karena ditinggalkannya keluarga Namong dan Sekte Charefri. Oleh karena itu, ketika ketiga pihak bertemu, mereka semua memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Meskipun ketiga pihak mundur menuju pintu keluar Ciling Win Valley pada saat yang sama, mereka semua memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Ketika mereka sampai di pintu masuk Ciling Win Valley, mereka tiba-tiba mendengar seruan perang yang menggemparkan di depan mereka. Tentara. Tentara. Ketika orang-orang ini melihat bayangan hitam, mereka langsung tercengang. Tentara. Bagaimana ini mungkin? Mengapa orang-orang terkutuk ini ada di sini? Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Bukankah mereka bilang mereka hanya akan tiba dalam sehari? Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka melihat tentara dan tentara, wajah semua orang menjadi pucat. Dalam sekejap, wajah semua orang menjadi pucat. Baik itu anggota gunung hutan timur, klan Namong, sekte Riang, atau anggota sekte yang lebih kecil, mereka semua tercengang. Mereka memandang tentara pembunuh di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka ketika mereka melihat pasukan pembunuh yang padat menghalangi pintu keluar dan baju besi hitam yang rapi. Hahaha, menurutmu kamu akan pergi kemana? Bocah suku Soaring. Apakah menurut Anda sekolah Singchen begitu mudah untuk ditindas? Apakah menurut Anda Ciling Win Valley adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Di saat yang sama, jalan di depan mereka diblokir. Sebelum anggota Eastwoods Mountain sempat bereaksi, mereka mendengar ledakan tawa yang keras dan tak terkendali dari belakang mereka. Sekolah Singchen Pasukan sekolah Singchen juga telah tiba di lokasi kejadian. Mereka dikepung. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak para anggota Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan keluarga Nangong. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, mereka dikepung. Diblokir di depan mereka dan dikejar dari belakang. Mereka berada dalam situasi putus asa. Wajah semua orang pucat dan jelek. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut hampir jatuh ke tanah. Ratusan orang dari Sekolah Singchen menghalangi jalan, tampak seperti pembunuh. Pada titik ini, bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang telah dirancang dengan cermat oleh Sekolah Singchen. Sejak awal, Sekolah Singchen telah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan menunggu mereka. Mereka berpura-pura dikalahkan dan bersembunyi di sekte mereka, menggunakan lembah ciliwain yang berbahaya untuk bertahan sampai mati. Kemudian, secara rahasia, dia akan bergabung dengan kerajaan Skywain untuk mengambil tindakan drastis guna menghancurkan fondasi Gunung Donglin. Kemudian, dengan bantuan pasukan besar kerajaan Tianfeng, mereka melancarkan serangan menjepit dari kedua sisi. Mereka berusaha memusnahkan mereka semua. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan putus asa. Mereka yang menyinggung Sekolah Singchen saya akan dibunuh tanpa ampun. Jangan biarkan siapapun hidup. Sekolah Singchen tidak memberi orang-orang ini waktu untuk berpikir. Tai Yun Song dengan dingin berteriak sambil dengan dingin melihat ke arah anggota berwajah pucat di depannya. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak. Rajurit hebat. Itu sebenarnya adalah seniman bela diri leluhur. Merasakan aura Tai Yun Song, ekspresi semua orang berubah drastis. Pemimpin Sekte Sekolah Singchen sebenarnya adalah seniman bela diri leluhur. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Orang-orang ini tahu betul apa yang diwakili oleh seniman bela diri leluhur. Untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Dan ini hanyalah permulaan, masih jauh dari akhir. Pada saat yang sama aura Tai Yun Song melonjak, Penatu Amo dan orang lain di sampingnya juga melonjak dengan aura mereka. Segera, gelombang aura kuat melonjak. Wuss! Angin kencang menyapu daratan. Aura kuat ini membubung ke langit, menyebabkan angin dan awan di lembah ciliwain berubah dan langit kehilangan warnanya. Merah, biru, kuning, hijau, hitam, segala macam warna teruyuan memenuhi udara, menyebabkan ciliwain fali menjadi sangat mempesona. Namun, di bawah kecemerlangan yang mempesona ini, ada banyak sekali niat membunuh yang tersembunyi. Tiga seniman bela diri leluhur. Astaga, sekolah Singchen sebenarnya memiliki tiga seniman bela diri leluhur. Seniman bela diri kaisar, dua puluh seniman bela diri kaisar, lebih dari dua puluh seniman bela diri kaisar. Gila, apakah sekolah Singchen sudah gila? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekolah Singchen bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Mustahil, bagaimana mereka bisa? Tiga seniman bela diri leluhur. Sebenarnya ada tiga seniman bela diri leluhur dan lebih dari dua puluh seniman bela diri kaisar. Ini bukan kekuatan sekolah Singchen, mereka. Saat auranya melonjak, ekspresi semua orang berubah, dan mereka sangat terkejut. Wajah semua orang pucat. Tiga seniman bela diri leluhur. Benar sekali, ada tiga artis bela diri leluhur yang tersembunyi di dalam sekolah Singchen. Salah satunya adalah pemimpin sekte sekolah Singchen, Tai Yun Song, dan dua lainnya tentu saja adalah dua tetua dari sekte Stellar Luna yang datang untuk membantu. Penatua Mo dan Penatua Wang. Keduanya juga merupakan seniman bela diri leluhur. Selain itu, ada lebih dari dua puluh kaisar seniman bela diri. Di antara mereka, sembilan tetua sekolah Singchen sudah menjadi kaisar seniman bela diri. Di antara sembilan tetua, ada tujuh seniman bela diri kaisar tahap ke-9, dan dua seniman bela diri kaisar tahap ke-8. Di antara tujuh seniman bela diri kaisar tahap ke-9, lima telah mencapai tingkat kesempurnaan agung. Kekuatan ini sudah lebih kuat dari sekte lainnya. Namun, sekolah Singchen masih memiliki lima tetua sekte dalam dan dua tetua sekte luar. Di sini, ada tujuh kaisar seniman bela diri. Sebanyak enam belas kaisar seniman bela diri telah muncul. Selain itu, ada juga murid pelindung dan sekte dalam dari sekte Stellar Luna yang datang untuk membantu. Di antara mereka, ada beberapa kaisar seniman bela diri. Jumlah kaisar seniman bela diri jauh melebihi 20, dan bahkan mencapai 25. 25 seniman bela diri kaisar, dan 3 seniman bela diri leluhur. Kekuatan-kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh perbatasan utara dan semua sekte di perbatasan utara. Bahkan sekte nomor satu di perbatasan utara, sekte api berkobar, hanya bisa gemetar ketakutan di hadapan kombinasi seperti itu. Sekolah Singchen sebenarnya sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima semua orang. Mereka putus asa. Aura kematian menyebar di hati mereka, menyebar, dan menyebar. Mereka berada dalam keputus asaan, dan keputus asaan itu semakin meluas, meluas, dan meluas. Takut, yang tersisa di hati setiap orang hanyalah ketakutan. Orang yang lebih penakut duduk lumpuh di tanah, sedangkan sisanya gemetar meski masih berdiri. Di hadapan kekuasaan absolut, segalanya bukanlah apa-apa. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka tidak dapat melawan, dan di hadapan kekuasaan absolut, nasib mereka sepertinya telah ditentukan. Wuss. Angin menderu-deru, tapi sudah berubah menjadi simfoni kematian. Bilah dingin itu seperti bilah yang mengiris hati setiap orang. Harapan terakhir mereka telah padam. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Cerita naik dan turun. Orang-orang di gunung Donglin, Sekte Riang, dan klan Namong semuanya menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Tanpa ekspresi lain, mereka tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Membunuh. Tai Yunsong meraum marah, seperti auman harimau ganas, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Itu langsung masuk ke dalam jiwa setiap orang. Dalam sekejap, Tai Yunsong menjadi orang pertama yang menyerang kerumunan. Mengikuti di belakang Tai Yunsong adalah dua artis bela diri leluhur, 25 artis bela diri kekaisaran, puluhan artis bela diri raja, dan ratusan artis bela diri terhormat, artis bela diri roh, dan artis bela diri sejati. Pada saat yang sama, di sisi lain, pasukan beranggotakan 5.000 orang juga mendekati lembah Ciliwain. Serangan menjepit, dan pertarungan yang sangat tidak proporsional terjadi. Di bawah kepemimpinan 3 artis bela diri leluhur dan 25 artis bela diri kekaisaran, momentum pembantaian muncul sejak awal. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan memenuhi udara. Anggota tubuh yang patah dan potongan daging beterbangan melintasi langit. Jiwa-jiwa menangis, dan setan-setan bernyanyi. Pembantaian sepihak dilakukan secara maksimal. Jeritan, ratapan, dan permohonan ampun adalah satu-satunya melodi utama di medan perang. Namun, semua itu tidak bisa mengubah apapun. Satu langkah salah, dan seluruh permainan akan hilang. Mereka telah memilih untuk bermusuhan dengan sekolah Xingqen, dan itu sama dengan memilih kematian. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Menyerah tidak ada gunanya, hanya darah yang bisa menghapus kesalahan mereka. Pertempuran terakhir dimulai pada saat ini. Saat pertempuran terakhir berlangsung di Lembah Ciliwain, di sisi lain kerajaan Tianfeng, di depan Kota Dosa, Wang Chen telah memimpin 5.000 pasukan ke tempat ini. Kota Dosa. Berdiri di gerbang barat Kota Dosa, Wang Chen memandang kota di depannya dengan sedikit nostalgia di matanya. Dia kembali lagi. Dia akhirnya menginjakan kaki di tempat ini lagi. Terakhir kali dia pergi, itu berarti jalan balas dendam telah dimulai. Sekarang setelah dia kembali, itu berarti jalan balas dendam telah berakhir. Bagian terakhir dari kebenciannya ada di Benua Tengah. Perbatasan utara adalah perhentian terakhir. Saat ini, gerbang barat Kota Dosa sangat terpencil. Karena kekuatan gabungan keluarga Nangong, Gunung Donglin, dan Sekte Carefri, keluarga Wang tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam wilayah keluarga Wang dan melawan. Itu adalah jalan buntu. Seluruh sisi barat Kota dipenuhi dengan suasana husyuk. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Sudah waktunya untuk menutup tirai. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dengan lambayan tangannya, dia memimpin 5.000 pasukan ke Kota Dosa. Berderit-berderit-berderit. Gerbang kota yang tertutup rapat terbuka. Anggota keluarga Wang yang telah menerima pesan Wang Chen sudah menunggu di sini dan membukakan gerbang untuk mereka. 5.000 tentara membunuh dalam perjalanan mereka ke kota seperti pisau panas menembus mentega. Niat membunuh memenuhi udara, dan suara langkah kaki mereka bergemuruh. Kota Dosa dipenuhi dengan aura yang keras dan sunyi. Kedatangan 5.000 tentara yang kuat menyebabkan seluruh Kota Dosa terasa berat, dan seluruh Kota Dosa menjadi semakin ramai. Tentara yang memasuki kota secara alami menarik perhatian banyak orang. Ketika orang-orang ini melihat Wang Chen memimpin pasukan, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Wang Chen telah kembali. Raja telah kembali. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Orang-orang di kota Dosa semuanya menyadari situasi yang dihadapi keluarga Wang. Keluarga Wang sedang berjuang, dan keluarga Wang berada dalam bahaya. 695. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk membalas. Tepat sekali. Baru-baru ini, keluarga Wang sedang berjuang. Cek cek cek. Jika bukan karena bantuan aliansi darah, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Kota Dosa akan berubah. Keluarga Api Hitam akan dimusnahkan. Iya, keluarga Api Hitam kali ini terlalu berlebihan. Mereka sebenarnya bergabung dengan orang luar untuk menghadapi keluarga Wang. Mereka pantas untuk dimusnahkan. Bagaimana mereka bisa menghadapi keluarga Wang? Sekarang, keluarga Wang adalah keluarga nomor satu di kerajaan Skywine dan berada di bawah perlindungan keluarga Kekaisaran. Menyerang keluarga Wang sama dengan menyerang keluarga Kekaisaran. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Itu benar, Li Tianco telah memprovokasi pelat besi kali ini. Mereka seharusnya tidak melakukannya, mereka tidak seharusnya melakukannya, mereka seharusnya tidak berurusan dengan keluarga Wang. Menyerang keluarga Wang berarti mencari kematian. Distrik Timur akan selesai. Kota Dosa akan berubah. Melihat pasukan yang agung, kota Dosa menjadi gempar. Pada saat ini, kota Dosa sedang mendidih. Kembalinya Raja akan menggunakan darah untuk menghapus penghinaan. Semua orang bisa melihat ini. Menyusul kemunculan tentara, semua orang mulai berdiskusi dan bergerak menuju Distrik Timur. Semua orang tahu bahwa perang besar akan segera terjadi. Wang Chen tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Dia memimpin 5.000 tentara kuat langsung menuju jalur keluarga Wang. Saat 5.000 tentara kuat memasuki kota Dosa, anggota keluarga Api Hitam, Gunung Hutan Timur, keluarga Namong, dan Sekter Yang yang menghalangi jalan keluarga Wang mulai lari menyelamatkan diri. 5.000 tentara yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Bos, kamu akhirnya kembali. Nak, kamu masih tahu untuk kembali. Kepala keluarga. Saat Wang Chen kembali ke jalur keluarga Wang, hampir 100 anggota keluarga Wang pergi ke jalur keluarga Wang untuk menyambutnya. Melihat Wang Chen, kerumunan itu menghela nafas lega dan berseri-seri dengan gembira. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga Wang, dan Wang Chen adalah pilar keluarga Wang. Kini, pilar keluarga Wang akhirnya kembali. Mengingat kembali sebulan terakhir, semua orang di keluarga Wang merasa sedih. Selama hampir sebulan, mereka ditindas dengan kuat oleh keluarga Wang, dan pertempuran tidak ada habisnya. Jika bukan karena bibi Wang Chen, Wang Lin, yang memegang benteng, kaisar bela diri Orde ke-9, dan bantuan persatuan darah, serta orang-orang yang dikirim oleh sekolah Singchen, keluarga Wang tidak akan mampu bertahan. Meski begitu, pada awalnya keluarga Wang masih mengalami kerugian besar akibat pertempuran yang terus-menerus. Awalnya, ada hampir 300 orang, tetapi sekarang, hanya tersisa sedikit lebih dari 100. Mereka kembali mengalami pasang surut. Di antara mereka, 30 hingga 40 orang memilih meninggalkan keluarga Wang, sedangkan 100 orang lainnya memilih bertarung sampai mati. Setelah hampir sebulan penindasan, setelah Wang Chen kembali, dia akhirnya bisa mulai melawan. Melihat pasukan yang besar, semangat juang semua orang melonjak. Melihat Wang Chen, semua orang penuh percaya diri. Selama Wang Chen ada di sana, keluarga Wang memiliki kepercayaan diri yang cukup. Selama Wang Chen ada di sana, mereka tidak perlu takut. Selama Wang Chen ada di sana, keluarga Wang tidak akan terhenti oleh kesulitan apapun. Ini adalah keyakinan semua orang, ini adalah keinginan semua orang. Melihat ratusan orang di depannya, memandang Kuang Ren, Siang Kiankan, Zilan, K.R., melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, tenggorokan Wang Chen terasa kering. Saya kembali, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Dia tidak tahu harus berkata apa, kalimat sederhana ini mengandung terlalu banyak hal, terlalu banyak emosi. Kalimat ini mengumumkan kembalinya seorang raja. Kalimat ini mengumumkan dimulainya serangan balik keluarga Wang. Tante, lalu, Wang Chen perlahan berjalan di depan Wang Lin dan berseru dengan suara yang dalam. Senang kamu kembali. Melihat Wang Chen, Wang Lin mengungkapkan senyuman dan berkata dengan lembut. Mungkin hanya Wang Chen yang bisa memahami betapa banyak emosi yang terkandung dalam kalimat ini. Aku serahkan urusan ini padamu. Lalu, Wang Lin perlahan berkata kepada Wang Chen. Sekarang setelah Wang Chen kembali, masalah ini harus segera diakhiri. Situasi saat ini tentu saja harus ditangani oleh Wang Chen. Mendengar perkataan Wang Lin, Wang Chen mengangguk, lalu menatap Kuang Ren dan yang lainnya. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya harus dihukum. Keluarga api hitam harus dimusnahkan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, aura tak berbentuk tiba-tiba muncul dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Membunuh. Mendengar perkataan Wang Chen, keluarga Wang berteriak keras. Emosi yang telah terpendam selama sebulan meletus saat ini. Hehehe, bos, tinjuku sudah mengaum. Hahaha, para bajingan kecil dari keluarga api hitam, izinkan aku memberi mereka pelajaran yang bagus hari ini. Kuang Ren berteriak keras, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya dalam waktu dua bulan, Kuang Ren kembali membaik. Sejak dia kembali ke keluarga Lei tahun lalu untuk menerima warisan keluarga, dia telah memperoleh banyak manfaat. Saat ini, budidaya Kuang Ren bisa dikatakan 100 langkah sehari. Kecepatan kultivasinya benar-benar mengerikan. Saat ini, Kuang Ren telah masuk ke jajaran ahli bela diri peringkat delapan dan menjadi salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik di keluarga Wang. Nak, jangan lihat aku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa berat badanku turun 5 kilogram dalam sebulan terakhir. Ini semua melelahkan. Sekarang setelah Anda kembali, saya akan menyerahkan masalahnya kepada Anda. Saya perlu menangani beberapa urusan bisnis. Sialan keluarga Black Flame, mereka membuat kami kehilangan setidaknya 1 juta koin emas dalam sebulan. Itu, saya perlu memulihkan wilayah barat dan utara secepat mungkin. Merasakan tatapan Wang Chen, Siang Kiankan buru-buru berteriak. Dia tidak tertarik pada hal-hal seperti pertempuran. Sebaliknya, Siang Kiankan selalu memiliki hasrat yang tiada habisnya terhadap uang. Selama sebulan terakhir, karena keluarga Black Flame, mereka dikurung di dalam wilayah keluarga Wang. Sekarang setelah Wang Chen kembali, Siang Kiankan secara alami harus mulai menghasilkan uang. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Melihat pengingat itu, setelah beberapa bulan, berat badannya tidak hanya turun, tetapi berat badannya juga bertambah banyak. Hal ini membuat Wang Chen khawatir jika berat badannya terus bertambah, dia akan menjadi bakso. Targetkan wilayah timur, hilangkan keluarga api hitam dan pasukan sekutu gunung Donglin. Bunuh. Setelah beberapa reorganisasi, Wang Chen berteriak ke arah kerumunan. Pada akhirnya, di bawah pengaturan Siang Kiankan dan Wang Chen, keluarga Wang mengirim 80 tentara. Selain 20 bala bantuan dari sekolah Singchen dan 30 bala bantuan dari Blut Union, Wang Chen memimpin 130 orang dan 5.000 tentara langsung ke wilayah timur. Kalimat yang satu ini mengumumkan dimulainya serangan balik keluarga Wang. Satu kalimat ini mengumumkan perubahan besar di kota Dosa. Saat suara Wang Chen turun, keluarga Wang merespons dengan keras, raungan mereka mengguncang langit. Membunuh. Sial, kenapa Wang Chen kembali begitu cepat? Saat Wang Chen memimpin pasukannya ke distrik timur, suasana di rumah klan api hitam di distrik timur sangat suram. Li Tian Chou duduk di ujung meja dengan alis berkerut. Mendengarkan laporan dari bawahannya, ekspresinya sangat serius. Kembalinya Wang Chen yang cepat jelas di luar dugaannya. Yang lebih mengejutkannya adalah Wang Chen benar-benar membawa 5.000 tentara ke kota Dosa. Dia sangat jelas tentang apa artinya ini. 5.000 pasukan sudah cukup untuk menginjak-injak keluarga Black Flame hingga jatuh ke tanah. Pada saat ini, Li Tian Chou bahkan merasa menyesal. Mengapa dia menyerang keluarga Wang begitu gegabuh? Mengapa dia mendengarkan bujukan keluarga Namong dan Gunung Donglin dan menyerang keluarga Wang? Dia juga menyesal tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan keluarga Wang dalam satu gerakan. Jika dia menghancurkan keluarga Wang saat itu, tidak akan ada banyak masalah sekarang. Suasana di Aula itu suram. Di bawah Li Tian Chou, para tetua Gunung Donglin, keluarga Namong, dan Sekte Carefri semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tetua Gunung Donglin, khususnya, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, dialah yang berada dalam situasi tersulit. Gunung Donglin telah dihancurkan, dan dia dituduh menyebabkan kekacauan di negara tersebut. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi putus asa. Faktanya, saat ini, orang-orang dari keluarga Namong dan Sekte Carefri telah dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Dia percaya bahwa jika perlu, orang-orang ini bahkan akan membunuhnya agar bisa hidup berdampingan dengan keluarga Wang. Hal ini membuat hati sesepuh Gunung Donglin terbakar amarah. Kepala keluarga, ini buruk. Keluarga Wang, keluarga Wang memimpin pasukan untuk menyerang kita. Saat semua orang sudah kehabisan akal, salah satu anggota keluarga Api Hitam bergegas masuk ke Ola dan berteriak dengan nada terisak. Keluarga Wang telah memimpin pasukan untuk menyerang wilayah Timur. Saat ini, wilayah Timur berada dalam kekacauan total. Keluarga Black Flame berada dalam kekacauan total. Apa? Lityan Chow berdiri dengan ekspresi mengerikan ketika dia mendengar kata-kata bawahannya. Keluarga Wang telah menyerang wilayah Timur tanpa persiapan apapun. Ini sekali lagi di luar dugaannya. Bagaimana dia bisa menghadapi ini tanpa memberinya waktu untuk bersiap? Keluarga Namong saya menarik diri dari masalah ini. Kami tidak akan bisa menangani masalah ini lagi. Anda akan menangani sendiri masalah di Sin City. Tetua keluarga Namong berdiri dan berkata dengan tenang. Sekte Carefree ku juga mundur. Tetua dari Sekte Carefree juga berdiri dan berkata. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali mereka. Siapa yang mengira kerajaan Skywine akan berdiri di sisi keluarga Wang dan menghancurkan Gunung Donglin? Variable ini telah mengacaukan rencana mereka sepenuhnya. Meskipun mereka sangat membenci keluarga Wang dan Wang Chen, mereka hanya bisa memilih untuk menghindari kebenaran untuk sementara. Tidak perlu berselisih sepenuhnya dengan kerajaan Skywine demi keluarga Api Hitam dan Gunung Donglin. Hidup adalah hal yang paling berharga. Oleh karena itu, ketika anggota kedua belah pihak melihat situasi telah berkembang hingga saat ini, mereka langsung berpikir untuk mundur dan bersiap untuk pergi. Adapun kehidupan anggota Li Tianchou dan Gunung Donglin, mereka tidak peduli. Keluarga Black Flame hanyalah target untuk mereka gunakan. Adapun Gunung Donglin, sudah ditinggalkan. Keluarga Namong dan Sekte Carefree tidak akan peduli dengan kehidupan mereka. Anda. Setelah mendengar kata-kata dari keluarga Namong dan Sekte Carefree, ekspresi para tetua Li Tianchou dan Gunung Donglin berubah drastis. Pada saat ini, mereka benar-benar dipukul ketika mereka terjatuh. Li Tianchou langsung marah. Hei hei, Gunung Donglin sekarang menjadi pengkhianat. Li Tianchou, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu harus meninggalkan keluarga Api Hitam sekarang, membawa beberapa orang bersamamu, dan meninggalkan kota dosa bersama kami. Saat kamu sampai di sana ke Kaisaran Li Besar, keluarga Namong saya dapat memberi Anda perlindungan. Sedangkan untuk membalas dendam, akan ada banyak peluang di masa depan. Mengapa harus bertarung sekarang? Tetua keluarga Namong mencibir pada Li Tianchou yang marah. 696 Mendengar tetua keluarga Namong mengucapkan kata-kata seperti itu, Li Tianchou sangat marah, ekspresinya berubah dengan cepat. Awalnya, merekalah yang meminta bergabung untuk memusnahkan keluarga Wang. Sekarang, merekalah yang pertama mundur. Memikirkan hal ini, mata Li Tianchou dipenuhi dengan kebencian. Baiklah, pikirkanlah sendiri. Aku tidak akan menemanimu lagi. Melihat ekspresi Li Tianchou terus berubah, tetua keluarga Namong berbalik dan berjalan keluar aulah. Tetua Sekte Carefree mengikuti dari belakang. Hanya tetua Gunung Donglin dan Li Tianchou yang tetap berada di tempat mereka dengan ekspresi jelek. Li Tianchou tidak bisa pergi. Keluarga Black Flame adalah sesuatu yang telah diacurahkan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Begitu dia menyerah, dia tidak punya apa-apa lagi. Adapun sesepuh Gunung Donglin, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dengan hancurnya Gunung Donglin, dia tidak bisa bergerak satu inci pun di kerajaan Tianfeng. Kini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Untuk sesaat, suasananya terasa sangat berat. Kota Dosa benar-benar akan berubah. Pada saat yang sama, di sisi lain Sin City, di dalam Blood Union, Blood Demon melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin persatuan, kami, di samping Blood Demon, seorang pria parubaya memandang Blood Demon dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kami, tonton saja acaranya. Bibir Blood Demon membentuk senyuman saat dia berkata perlahan. Tapi, jika keluarga Black Flame dihancurkan, hanya keluarga Wang dan Blood Union yang akan tersisa di Sin City. Satu gunung tidak bisa memiliki dua harimau. Keseimbangan Tripartite bisa dipertahankan, tapi jika dua kekuatan kuat bertarung, salah satunya akan mati. Kami, pria parubaya itu memandang Blood Demon dan bertanya dengan cemas. Ini sama seperti sebelumnya, ketika Blood Union, keluarga Black Flame, dan Giant Float Dragon Gang membentuk keseimbangan Tripartite di Sin City. Ketiga pihak saling menahan diri, mencegah dua pihak lainnya bertindak gegabuh. Di bawah permukaan yang tampak bergejolak, terdapat keseimbangan yang tak terlukiskan. Dalam situasi ini, tidak hanya tidak berbahaya, bahkan lebih aman. Meskipun konflik dan perselisihan terus terjadi, namun tidak sampai pada titik di mana salah satu pihak akan mati. Kemudian, geng naga banjir raksasa dihancurkan oleh keluarga Wang. Keluarga Wang berkembang pesat dan menggantikan geng naga banjir raksasa, membentuk keseimbangan Tripartite dengan Persatuan Darah dan Keluarga Api Hitam. Sekarang, setelah keluarga Api Hitam dimusnahkan, hanya keluarga Wang dan Persatuan Darah yang tersisa. Jika kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain, salah satu dari mereka pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi pria paruh baya itu. Jika keluarga Black Flame masih ada, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Tapi sekarang keluarga Black Flame dihancurkan. Pria paruh baya itu tidak bisa tidak khawatir. Apakah kamu takut keluarga Wang akan berbalik dan menyerang Persatuan Darah kita setelah menghancurkan keluarga Api Hitam? Blue Devil melihat kekhawatiran pria paruh baya itu dan perlahan bertanya. Kita harus waspada. Pria paruh baya itu menjawab dengan suara yang dalam. Ya, kita harus waspada. Namun, saya memiliki pemahaman tentang Wang Chen. Jangan khawatir, Blue Alliance tidak akan menyentuhnya, dan mereka juga tidak akan menelannya. Wang Chen sangat ambisius. Kota Dosa bukanlah dunia yang ingin mereka kuasai. Perbatasan utara dan bahkan benua langit yang mendalam adalah target sebenarnya mereka. Langit keluarga Wang tidak terlalu kecil. Sin City tidak cukup bagi seekor elang untuk melebarkan sayapnya. Terlebih lagi, meskipun berbahaya bagi satu keluarga besar untuk mendominasi dunia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka tidak akan menelan kota Dosa sendirian. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan apapun di masa depan. Kali ini, keluarga Wang berhutang budi pada Persatuan Darah kita, jadi keluarga Wang tidak akan menyentuh kita. Jangan khawatir. Setan Darah berkata dengan percaya diri. Keluarga Wang. Dia tidak khawatir. Dia sangat jelas bahwa keluarga Wang tidak akan menyentuhnya. Baiklah, ayo pergi ke Distrik Timur untuk menonton pertunjukannya. Sudah waktunya keluarga Black Flame dihancurkan. Untunglah keluarga Black Flame dihancurkan. Mulai sekarang, kota Dosa bisa damai untuk jangka waktu tertentu. Blood Devil menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia bergumam pada dirinya sendiri dan menatap pria parubaya itu, beritahu orang-orang di Distrik Selatan untuk mengurus urusan mereka sendiri dengan keluarga Wang. Jangan menyinggung keluarga Wang. Begitu dia selesai berbicara, dia keluar dari aula. Pria parubaya itu dibiarkan berdiri di tempat dengan ekspresi rumit saat dia melihat sosok Blood Devil. Keluarga Wang, meminta kulit harimau. Aliansi Master, apa yang kamu inginkan? Kota Dosa terlalu kecil bagi Wang Chen dan keluarga Wang. Tapi bagimu, bukankah kota Dosa juga tidak penting? Bukankah perbatasan utara juga tidak penting bagimu? Apa yang akan kamu lakukan? Melihat punggung Blood Devil, pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengikuti jejak Blood Devil dan berjalan keluar aula. Pasukan keluarga Wang ada di sini. Ya Tuhan, Distrik Timur sudah selesai. Ayo cepat kabur, kalau tidak kita akan terseret ke dalam kekacauan ini. Huh, aku tidak menyangka fondasi Distrik Timur yang sudah berdiri selama puluhan tahun akan hancur begitu saja. Keluarga Black Flame telah membuat keputusan terburuk dalam hidup mereka. Jadi apa, menurutku bukanlah hal yang buruk jika Distrik Timur diterima oleh keluarga Wang. Ya itu benar. Saat itu, Distrik Barat memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak sedap dipandang. Saat ini, keluarga Wang baru memimpin Distrik Barat selama dua tahun dan Distrik Barat telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat itu, tidak ada yang peduli dengan Distrik Barat dan dikenal sebagai Tanah Tandus Kota Dosa. Namun kini telah berkembang menjadi kawasan paling makmur di Kota Dosa. Bahkan di perbatasan utara, Distrik Barat tergolong makmur. Di perbatasan utara, geng naga besar dianggap biasa. Namun kini, sudah mulai sejahtera. Bukan hal yang buruk bagiku untuk diterima di Distrik Timur. Tidak peduli apakah itu keluarga Black Flame atau keluarga Wang, selama kita bisa berkembang dan menjalani kehidupan yang damai, lalu bagaimana? Itu benar, ini tidak buruk. Dengan perlindungan keluarga Wang, kita akan merasa lebih nyaman. Pada saat ini, ketika keluarga Wang memimpin pasukan ke Distrik Timur, Kota Dosa sedang mendidih. Terutama di Distrik Timur, semua orang membicarakannya. Namun, ketika orang-orang ini mendiskusikannya, kebanyakan dari mereka mengambil sikap White NC terhadap masalah tersebut. Bagaimanapun, semua orang tahu mengapa keluarga Wang dan keluarga Black Flame menjadi musuh. Semua orang tahu bahwa keluarga Black Flame telah tamat hari ini. Bagaimanapun, 5.000 tentara yang kuat bukan hanya untuk pertunjukan. Ketika orang-orang ini berbicara, mereka tidak memiliki banyak bias. Mereka tidak peduli apakah keluarga Wang menguasai Distrik Timur atau tidak. Hal ini juga berkat prestasi keluarga Wang di Kota Dosa, atau lebih tepatnya, pengelolaan keluarga Wang di Kota Dosa oleh Siang Kiankan. Kini, hasilnya perlahan mulai terlihat. Sementara orang-orang di Distrik Timur sedang berbicara, di dalam keluarga Api Hitam, keluarga Namong dan Sekte Carefree memanfaatkan fakta bahwa keluarga Wang belum datang untuk melarikan diri dari keluarga Api Hitam. Tidak banyak orang, hanya ada 17 hingga 18 orang dari kedua belah pihak, dan itu tidak menarik perhatian. Setelah kepergian orang-orang ini, keluarga Black Flame mulai bersiap menghadapi kerusuhan. Banyak orang memilih melarikan diri. Menolak ketika mereka tahu mereka akan mati adalah pilihan yang tidak bijaksana. Bahkan untuk klan Wang saat ini, setelah pertempuran wilayah Barat, setelah lebih dari satu tahun reorganisasi dan pemeriksaan ketat terhadap anggota yang memasuki klan, masih ada lebih dari 30 orang yang menghianati klan, belum lagi klan hitam. Klan Api. Mereka sudah terlalu lama mendominasi distrik timur, jadi mereka tidak merasakan adanya krisis. Sebagian besar pejuang yang bergabung dengan keluarga Api Hitam berpikir untuk bersandar di pohon besar untuk menikmati keteduhan. Oleh karena itu, mereka yang bergabung dengan keluarga Black Flame tidak kekurangan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Saat ini, orang-orang ini terungkap. Saat menghadapi krisis, mereka memilih melarikan diri. Ada lebih dari 400 orang di keluarga Black Flame. Dalam keadaan seperti itu, lebih dari 250 orang memilih melarikan diri. Ada kurang dari 150 orang yang bertarung berdampingan dengan keluarga Black Flame dan Li Tianchou. Pada saat ini, Li Tianchou sepenuhnya memahami dinginnya kata-kata ini. Mau tak mau dia merasa iri pada keluarga Wang, iri pada keluarga Wang. Keluarga Wang tidak memiliki banyak orang, hanya lebih dari 200 orang. Namun, dalam menghadapi keputusasaan, hanya 30 dari mereka yang memilih untuk meninggalkan keluarga Black Flame. Rasa persatuan inilah yang tidak dimiliki oleh keluarga Black Flame. Gemuruh. Gemuruh langkah kaki terdengar, dan seluruh distrik timur tampak gemetar di bawah tapak kaki. Mereka di sini. Mendengar langkah kaki ini, Li Tianchou sepertinya telah berumur 10 tahun dalam sekejap saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lemah. He he, bos, tebakanmu benar. Keluarga Namong dan Sekteri yang telah melarikan diri. Pada saat yang sama, dalam perjalanan ke distrik timur, eksentrik mendatangi Wang Chen dengan cibiran di wajahnya. Seperti yang diperkirakan Wang Chen, keluarga Namong dan Sekteri yang meninggalkan keluarga Api Hitam dan Gunung Donglin saat menghadapi bahaya. Meninggalkan. Mereka ingin pergi juga. Hari ini, Sin City akan menjadi tempat kematian mereka. Keluarga yang mana? Sekteri yang. Ini hanya bunga yang kami ambil kembali dulu. Wang Chen mendengus acuh tak acuh saat mendengar kata-kata eksentrik. Pasukan 2.000 orang. He he, bos, aku tidak percaya kamu memikirkan hal itu. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki ketika mereka bergegas keluar kota dan melihat pasukan besar. Waktunya menangis. Menghadapi pasukan 2.000 orang dengan kurang dari 20 orang. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan dewa, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Eksentrik tertawa dingin. Wang Chen sudah memperkirakan apa yang akan dilakukan keluarga Namong dan Sekte Carefree. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan 2.000 pasukan untuk menjaga gerbang kota timur. Adapun gerbang kota barat dan gerbang kota utara. Mereka dikendalikan oleh keluarga Wang, sehingga orang-orang ini bisa lupa untuk pergi. Sedangkan untuk gerbang kota selatan, aliansi darah pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini lewat. Dengan diblokirnya gerbang kota timur, orang-orang ini hanya bisa mati. Adapun tentara di kota, meski konon 5.000, ternyata hanya 3.000 orang. Ini juga merupakan kepura-puraan yang dibuat oleh Wang Chen. Pasukan 3.000 orang sudah membuat kota Sin City ramai. Siapa yang mau repot-repot menghitung berapa banyak orang di sana? Sekte Carefri dan keluarga Nangong telah jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Saat Wang Chen dan Eksentrik sedang berbicara, kelompok itu telah memasuki distrik timur. Distrik timur kosong. Semua orang menutup pintu dan menunggu hasil pertempuran yang akan datang. Itu hanya pertarungan tanpa ketegangan apapun. 697. Wang Chen, apa maksudnya ini? Menghadapi pengepungan keluarga Wang dan tentara, sisa ratusan anggota keluarga api hitam, dipimpin oleh Li Tian Chou, datang ke gerbang utama dan meneriaki Wang Chen. Meskipun tujuan kunjungan Wang Chen sudah jelas, Li Tian Chou tetap berpura-pura tidak mengetahuinya. Sekarang, dia hanya bisa berpura-pura gila. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapat kesempatan berdiskusi dengan Wang Chen dan mendapatkan kesempatan. Melihat Li Tian Chou, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, hari ini, keluarga api hitam akan dimusnahkan. Menghadapi Li Tian Chou, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit rumit. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia, Wang Chen, dan keluarga Wang, berhutang budi pada Li Tian Chou. Jika bukan karena keluarga Black Flame yang berlebihan kali ini, mungkin Wang Chen tidak akan membuat keputusan seperti itu. Sayangnya, keluarga api hitam telah menyentuh garis bawah Wang Chen dan tidak ada lagi. Adapun cara membalas kedua bantuan ini, ini adalah bagian yang paling menyusahkan bagi Wang Chen. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia akan membalas dendam. Ini selalu menjadi prinsip Wang Chen. Sayangnya, seringkali dia tidak punya pilihan. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Li Tian Chou berubah dan dia berteriak keras. He he, bajingan tua, kamu juga tahu kalau kamu bertindak terlalu jauh. Bukankah kamu sangat menakjubkan ketika bosku tidak ada? Bukankah kamu mengatakan ingin memusnahkan keluarga Wang? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Wang adalah sekte iblis dengan niat jahat dan ingin melenyapkan kami? Apa yang salah sekarang? Mengapa kamu impoten? Mengapa kamu berbicara alasan sekarang? Mengatakan bahwa kita bertindak terlalu jauh. Saya ingin tahu siapa yang mengatakan bahwa satu bulan yang lalu, keluarga Wang tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami meninggal. Mendengar Li Tian Chou masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu, Kuang Ren langsung tertawa dan bertanya dengan dingin. Kata-kata Kuang Ren membuat wajah Li Tian Chou menjadi merah dan putih. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, keluarga api hitam akan dimusnahkan. Saya berhutang budi pada kalian berdua, jadi jika anda memiliki permintaan, anda dapat mengatakannya sekarang. Mengambil langkah maju, Wang Chen memandang Li Tian Chou dan berkata dengan suara yang dalam. Ini mungkin satu-satunya cara untuk membalas budi Li Tian Chou. Huff, Wang Chen, jangan mencoba bersikap munafik di sini. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Aku ingin melihat seberapa mampu keluarga Wangmu. Patriar kami, keluarga Black Flame kami tidak membutuhkan simpati anda. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kata-kata Wang Chen menyebabkan orang-orang dari keluarga api hitam melompat seolah-olah ekor mereka telah diinjak. Bagi orang-orang ini, perkataan Wang Chen mungkin telah melukai harga diri mereka. Mereka tidak bisa menerimanya. Ada tiga ribu tentara di sini, serta semua anggota keluarga Wang. Anda harus tahu hasilnya. Wang Chen langsung mengabaikan orang-orang dari keluarga api hitam dan menatap Li Tian Chou. Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat pasukan di belakang Wang Chen dan merasakan niat membunuh dan agresivitas yang tak terbatas, ekspresi Li Tian Chou berubah. Melihat Wang Chen, dia mengungkapkan senyuman pahit. Tidak ada seorang pun di keluarga api hitam yang takut mati. Kami akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, suara Li Tian Chou sedikit serak, seolah-olah dia telah berumur 10 tahun. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Itu benar, dia kalah. Kali ini, dia benar-benar kalah. Dia secara alami tahu apa hasilnya hari ini. Namun, dia tidak bisa mengaku kalah. Sebagai ahli Kaisar Rilem, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Sebagai patriar keluarga Black Flame, dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Karena lebih dari 100 saudara laki-lakinya tetap tinggal, itu berarti mereka akan maju dan mundur bersamanya. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk menyerah. Kedua bantuan itu berasal dari aliansi darah. Jika bukan karena aliansi darah, keluarga api hitam tidak akan mencampuri urusan antara Anda, Wang Chen, dan keluarga Wang. Ayo bertarung sampai mati. Kemudian, Li Tian Chou mengangkat kepalanya dan berteriak pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya melonjak. Aura ahli Kaisar Rilem peringkat tujuh melonjak ke langit, sangat tajam. Jawaban Li Tian Chou mengejutkan Wang Chen. Dia sedikit melamun, tapi tak lama kemudian, sedikit kekaguman muncul di matanya. Meski mereka musuh, semangat Li Tian Chou membuat Wang Chen mengaguminya. Bagus, ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen melambaikan tangannya dan meneriaki 3.000 tentara dan anggota keluarga Wang di belakangnya, bunuh. Adapun dia, dalam sekejap, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan yang dia buat juga diaktifkan. Saat kekuatannya meningkat dan kemurnian garis keturunannya meningkat, kendali Wang Chen atas kekuatan garis darah bela diri ilahi telah meningkat pesat. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakannya kapanpun dia mau, dia sekarang membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Dengan raungan, aura Wang Chen melonjak. Meskipun dia hanya ahli bela diri kaisar rilem peringkat 2, dengan dukungan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan, aura Wang Chen tidak kalah dengan aura Litian Chou. Hari ini, aku akan bertarung denganmu. Melihat Litian Chou, Wang Chen berteriak. Anggota keluarga api hitam lainnya akan ditangani oleh Kuang Ren, anggota keluarga Wang, dan 3.000 tentara. Adapun Litian Chou, Wang Chen akan menanganinya secara pribadi. Ini juga merupakan rasa hormat Wang Chen terhadap Litian Chou, dan Wang Chen juga membalas budi kepada Litian Chou. Bertarung, melihat 3.000 tentara menyerangnya, wajah Litian Chou menunjukkan ekspresi pahit saat dia berteriak. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia menyerang Wang Chen terlebih dahulu. Tebasan Syuro. Melihat Litian Chou menerkamnya, Wang Chen memadatkan senjata Yuan Power di tangannya. Sambil mengaum, dia tidak mundur dan melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia menggunakan langkah eksplosif dan menyerang Litian Chou. Tebasan Syura yang diresapi dengan Yin Yang Dao sangatlah kuat. Dengan satu gerakan, langit berubah warna dan angin menderu-deru seperti tangisan hantu. Syuro langit dan Dewa Iblis menerkam Litian Chou. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan melahap segala sesuatu di dunia. Merusak. Melihat serangan Wang Chen dan merasakan kekuatannya yang menakutkan, wajah Litian Chou menjadi gelap. Dia beralih dari menyerang ke bertahan dan mencoba memblokir serangan. Senjata kehidupan ilahi di tangannya mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan dan merobek kehampaan. Ia berubah menjadi singa yang mengaum dan menggigit surah selas. Gemuruh. Dalam sekejap, dua kekuatan kuat itu bertabrakan satu sama lain dan suara gemuruh terus berlanjut. Gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan orang-orang yang bertempur di sekitar pun terkena dampaknya. Dalam sekejap, para prajurit dan anggota keluarga api hitam yang berada dalam pertempuran antara Wang Chen dan Litian Chou dengan cepat menyerah. Anggota keluarga api hitam lainnya berada dalam situasi genting di bawah pengepungan 3.000 tentara dan anggota keluarga Wang. Mereka menderita banyak korban. Pertempuran itu terjadi secara sepihak sejak awal. Darah berceceran dan orang-orang berjatuhan satu demi satu. Sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Bagaimana bisa seratus orang dari keluarga api hitam melawan 3.000 tentara? Meskipun para prajurit tidak sekuat mereka, ada kekuatan dalam jumlah. Apalagi ada anggota keluarga Wang di antara mereka. Sekarang, setelah dua tahun berkembang, kekuatan keluarga Wang tidak lebih lemah dari keluarga api hitam. Lebih penting lagi, mereka mendapat bantuan dari para ahli yang dikirim oleh sekolah Sing Chen. Itu adalah pembantaian sepihak. Melihat anak buahnya jatuh satu per satu, mata Litian Chou menjadi merah. Kehancuran yayasannya yang berumur 10 tahun membuatnya gila. Dalam kegilaan ini, dia melampiaskan kemarahannya pada Wang Chen dan melancarkan gelombang demi gelombang serangan terhadap Wang Chen. Di bawah gelombang serangan ini, pertarungan antara Wang Chen dan Litian Chou menjadi lebih intens. Terlebih lagi, di bawah serangan Litian Chou, Wang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia berjuang untuk bertahan dan terpaksa mundur. Gemuruh. Gemuruh. Suara ledakan tidak ada habisnya. Sisi timur tempat keluarga Black Flame berada, jalan tersibuk di seluruh kota dosa, berada dalam kekacauan total. Kerikil berterbangan kemana-mana dan debu memenuhi langit. Lihat, Wang Chen dan Litian Chou sedang bertarung. Cek cek cek, Litian Chou lebih unggul. Omong kosong, Litian Chou adalah prajurit kaisar rilem tingkat tinggi yang terkenal. Apa itu Wang Chen? Dua tahun lalu, dia hanyalah alam terhormat. Dua tahun yang lalu, dia masih berada di alam terhormat. Sekarang, dia adalah seorang pejuang alam kaisar. Bakat semacam ini tidak ada duanya di perbatasan utara. Jenius, meskipun Wang Chen kuat, menurutku akan sulit baginya untuk mengalahkan Litian Chou dengan kekuatannya sendiri. Keluarga Black Flame telah dikalahkan. Tahukah Anda, ini adalah pembantaian sepihak. Tidak banyak anggota keluarga Black Flame yang tersisa dan mereka akan segera dimusnahkan sepenuhnya. Saat tentara kembali, mereka akan mengepung Litian Chou. Tidak peduli seberapa kuat Litian Chou, dia tidak akan mampu menghadapinya. Apakah kamu bodoh? Apakah Wang Chen orang seperti itu? Hari ini, menurutku dia pasti akan bertarung habis-habisan dengan Litian Chou. Meski begitu, akan terlalu sulit bagi Wang Chen untuk mengalahkan Litian Chou. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Apa yang kamu tahu? Hef, Wang Chen juga ahlinya sekarang. Pernahkah kamu mendengar beritanya? Beberapa waktu lalu, Wang Chen membunuh prajurit Kaisar Rilem Peringkat 8 di Istana Awan Ungu. Apa yang diperhitungkan oleh prajurit Kaisar Rilem Peringkat 7? N. Wang Chen tidak sederhana. Lihat, anggota keluarga Black Flame lainnya telah terbunuh. Hanya Wang Chen dan Litian Chou yang tersisa. Anggota keluarga Wang tidak membantu. Sepertinya Wang Chen berencana melawan Litian Chou untuk menentukan pemenang. Jika itu masalahnya, akan ada sesuatu yang harus diperhatikan. Wang Chen? Wang Chen memang luar biasa. Luasnya pikiran ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Di Distrik Timur, banyak orang menemukan tempat untuk menyaksikan pertempuran antara Wang Chen dan Litian Chou. Di arena, pertarungan antara Wang Chen dan Litian Chou secara alami sangat menarik perhatian. Untuk sesaat, semua orang mendiskusikan pertempuran itu. Di tengah diskusi, keluarga Wang telah memusnahkan semua anggota keluarga Api Hitam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pada akhirnya, hanya pertarungan antara Wang Chen dan Litian Chou yang tersisa. Di luar ekspektasi banyak orang, apakah itu anggota keluarga Wang atau ribuan tentara, tidak satupun dari mereka membantu Wang Chen membunuh Litian Chou. Sebaliknya, mereka membuka ruang kosong bagi keduanya untuk bertarung. Ini juga niat Wang Chen, jadi tidak ada yang menentangnya. Tapi, dengan cara ini, pertarungan ini menjadi lebih menarik. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Di saat yang sama, banyak orang yang sangat tersentuh dengan pemandangan ini. Cara mereka memandang Wang Chen memiliki sedikit kekaguman tambahan. 698. Pemusnahan Menghadapi serangan ganas Litian Chou, Wang Chen akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan suara gemuruh, pedang pemusnahan dieksekusi. Di hadapan Kaisar Beladiri tahap ke-7, kesenjangan kekuatan antara Wang Chen dan mereka terlalu besar. Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Beladiri tahap ke-7 dengan kekuatan Kaisar Beladiri tahap ke-2, Jika dia ingin mengalahkan Prajurit Kaisar tahap ke-7 dengan kekuatan Prajurit Kaisar tahap ke-2, itu akan sia-sia. Kesenjangan antara Prajurit Kaisar tahap ke-2 dan Prajurit Kaisar tahap ke-7 terlalu besar. Kekuatan-kekuatan esensi sejati dan pertahanan Prajurit Kaisar tahap ke-7 jauh lebih tinggi daripada Wang Chen. Jika dia ingin mengalahkan Prajurit Kaisar tahap ke-7 dengan kekuatan Prajurit Kaisar tahap ke-2, Wang Chen harus menggunakan teknik Beladiri yang kuat. Dengan mengandalkan peningkatan kekuatan dan sifat mematikan dari teknik Beladiri, adalah mungkin untuk membunuh Prajurit Kaisar tahap ke-7. Tidak ada keraguan bahwa teknik Beladiri yang kuat seperti itu jarang terjadi di seluruh benua. Saat ini, hanya pedang pemusnahan di tangan Wang Chen yang bisa mencapai hal ini. Hanya teknik Beladiri yang menantang surga yang dapat memberikan hasil yang diinginkan Wang Chen. Adapun teknik Beladiri peringkat bumi tingkat tinggi, tiga gaya langit mendalam, atau teknik Beladiri peringkat bumi tingkat tinggi, mantra naga ilahi guntur ungu, bahkan dengan superposisi energi yin dan yang, mereka hanya dapat dianggap sebagai kuasi. Teknik Beladiri peringkat surga yang terbaik, atau bahkan lebih buruk. Sangat sulit untuk mencapai hal ini. Ini adalah pertarungan yang melintasi lima level. Saat gerakan ini dilakukan, dalam sekejap, senjata kekuatan esensi di tangan Wang Chen menembus langit dan berubah menjadi cahaya merah yang turun dari langit, menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan segalanya bergetar. Kini, pedang pemusnahan dieksekusi di tangan Wang Chen, dan kekuatannya begitu besar hingga mampu membuat dunia bergetar. Inti dari langkah ini secara bertahap dikendalikan oleh Wang Chen. Semuanya sudah siap, dan apa yang perlu dilakukan Wang Chen di masa depan adalah terus meningkatkan kekuatannya dan memperkuat kekuatan pedang pemusnahan. Sekarang, Wang Chen telah mengerahkan kekuatan gerakan alam kaisar bela diri tahap kedua ini secara ekstrim. Saat lampu merah turun dari langit, ia membawa aura pembunuh yang tak tertandingi dan aura mendominasi yang tak tertandingi. Mendominasi dunia dan memandang rendah langit. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang. Melihat dunia, dia tidak takut. Hah iya! Angin bersiul, dan dunia menjadi gelap. Di bawah kecemerlangan pedang pemadam kehidupan, segala sesuatunya tampak begitu remeh. Hati semua orang terguncang saat melihat pedang ini. Menakutkan, anak laki-laki ini, aku tidak menyangka bahwa dalam dua tahun yang singkat, dia benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Di sudut tertentu distrik barat, Blood Devil melihat ke arah pertempuran di depan rumah keluarga Black Flame. Lebih dari dua tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu dan mendengar tentang Wang Chen, dia hanyalah seorang seniman bela diri yang agung. Tapi sekarang, dia sudah memiliki kekuatan untuk menantangnya. Memikirkan hal ini, Blood Demon menghela nafas dengan emosi. Litian Chou sudah selesai. Setelah beberapa saat, Blood Demon menghela nafas, berbalik, dan berjalan menuruni tangga. Ketua aliansi, apakah kamu tidak akan terus menonton? Tria parubaya di samping Blood Demon bertanya dengan curiga. Pertarungannya bahkan belum berakhir, mungkinkah hasilnya sudah diputuskan. Kita harus tahu bahwa Litian Chou adalah kaisar bela diri Orde Ketujuh sementara Wang Chen hanyalah kaisar bela diri Orde Kedua. Mungkinkah Litian Chou tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik? Meskipun gerakan ini sangat menakutkan, namun gerakan yang menakutkan akan membutuhkan yuan sejati dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kekuatan kaisar bela diri Orde Kedua, berapa kali Wang Chen bisa menggunakan gerakan ini? Ini mungkin pertarungan terakhir mereka. Jika gagal, Litian Chou akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kekuatan Wang Chen bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Hasilnya sudah diputuskan, tidak perlu terus menonton. Blut Demon tertawa dingin menanggapi keraguan pria paruh baya itu. Di seluruh perbatasan utara, Blut Demon tidak berani mengatakan bahwa dia paling memahami Wang Chen, tetapi dia tahu betapa menakutkannya Wang Chen. Mendengar kata-kata Blut Demon, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat pertempuran di kejauhan. Dia menghela nafas dan mengikuti dari dekat. Wang Chen menang. Bocah ini tidak akan terkalahkan di perbatasan utara dalam sepuluh tahun. Mungkin dalam dua puluh tahun, akan ada tempat baginya di benua tengah. Pada saat yang sama, di bagian lain kota Dosa, di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat ke arah wilayah timur dan menghela nafas. Orang ini adalah salah satu yang terkuat di perbatasan utara, leluhur kota Dosa. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri Sekte, dia tidak perlu pergi ke wilayah timur untuk merasakan aura yang kuat. Itu adalah aura Wang Chen. Memikirkan tentang bakat Wang Chen dan peningkatan Wang Chen dalam beberapa tahun terakhir, leluhur kota Dosa dipenuhi dengan emosi. Dia ingat bahwa selama pertempuran di wilayah barat, dia pernah muncul sekali. Sekarang, hanya dalam setahun, Wang Chen telah menjadi seorang penguasa. Perkembangannya yang pesat membuat orang menghela nafas. Bahkan leluhur kota Dosa pun tidak bisa tidak mengaguminya. Kakek, apakah Wang Chen itu benar-benar kuat? Sama seperti leluhur kota Dosa yang dipenuhi dengan emosi, di tahun ular, seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun datang ke sisi leluhur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu mengenakan gaun hijau dan memiliki senyum manis di wajahnya. Pada saat ini, dia sedang menatap leluhur kota Dosa. Kuat. Setidaknya di perbatasan utara, di antara generasi muda, dia bisa menduduki peringkat lima besar. Leluhur merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lima besar. Dengan auranya yang menakutkan dan metodenya yang unik, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menduduki peringkat lima besar. Adapun peringkat harimau, dia pasti akan menduduki peringkat tiga besar. Di mata orang luar, peringkat harimau adalah tempat generasi muda terkuat di perbatasan utara berada. Namun, leluhur mengetahui bahwa ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di dunia ini. Mungkin sulit bagi Wang Chen untuk menduduki peringkat lima besar. Dunia ini besar dan ada banyak orang jenius. Itu semua tergantung apakah dia bisa bertahan sampai akhir. Sangat kuat. Dia sangat terkenal di perbatasan utara. Saya telah mendengar namanya sejak saya datang ke Benua Tengah. Apakah dia sekuat sepupuku? Hem, menurutku itu akan sulit. Sepupu sekarang adalah orang jenius nomor satu di keluarga kami. Mungkinkah dia sekuat kakek ketika dia masih muda? Kakek adalah orang jenius nomor dua di keluarga. Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, he he, dia bahkan lebih kuat dari kakek ketika dia masih muda. Atau lebih tepatnya, dia lebih berbakat. Pada usia sembilan belas tahun, ia mampu menjadi prajurit kerajaan peringkat dua dan bertarung melawan prajurit kerajaan peringkat tujuh. Hanya kemampuan ini saja yang membuatnya memiliki bakat luar biasa bahkan di Benua Tengah. Jika dia terus berkembang seperti ini, dalam dua puluh tahun, Benua Tengah pasti akan memiliki aurannya dan dia pasti akan menjadi ahli yang kuat. Leluhur dipenuhi dengan emosi. Hem, sepertinya dia sangat kuat. Sepupu baru menjadi prajurit kerajaan peringkat tiga ketika dia berusia sembilan belas tahun. He he, tapi aku yakin aku juga bisa menjadi prajurit kerajaan peringkat dua saat aku berumur sembilan belas tahun. Semua paman mengatakan bahwa bakatku tidak kalah dengan sepupuku. Gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa gembira. Wang Chen, sangat penasaran, saya tidak pernah menyangka tempat seperti perbatasan utara bisa menghasilkan orang jenius. Lalu, gadis itu bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Gemuruh. Pada saat ini, di depan rumah keluarga api hitam, Wang Chen melambaikan pedang hidup dan mati dan dengan kejam menebas bagian atas kepala Li Tian Chou. Li Tian Chou memegang pedang dengan kedua tangannya dan menahannya di udara. Po Chi. Dampak dari sembilan serangan tersebut menyebabkan Li Tian Chou memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak dan meridiannya terasa perih. Dia tahu bahwa ini adalah batas perlawanannya. Matanya berkedip karena ngeri. Melihat Wang Chen, wajah Li Tian Chou penuh dengan keterkejutan. Prajurit Kerajaan Peringkat 2, apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh Prajurit Kerajaan Peringkat 2? Apakah ini serangan yang bisa ditampilkan oleh Prajurit Kerajaan Peringkat 2? Kekuatan serangan ini adalah sesuatu yang dia, seorang Prajurit Kerajaan Peringkat 7, tidak bisa tolak. Seberapa mengerikankah ini? Hati Li Tian Chou dipenuhi rasa takut. Untuk pertama kalinya, Li Tian Chou menyesalinya. Mungkin, dia seharusnya tidak menjadikan Wang Chen musuh. Ledakan. Raungan itu terdengar lagi. Senjata ilahi kehidupan Li Tian Chou akhirnya tidak dapat menahan dampaknya dan dipatahkan dengan paksa. Itu berubah menjadi titik energi dan menghilang ke udara. Pedang hidup dan mati membawa kekuatan yang sangat besar, bagaimana orang biasa bisa membayangkannya. Dengan satu tebasan, senjata ilahi kehidupan Li Tian Chou langsung dipatahkan. Po Chi. Dengan hancurnya senjata kehidupan ilahi, darah Li Tian Chou muncrat lagi. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia tampak menua dalam sekejap. Bang. Bang. Kemudian, di bawah sisa kekuatan pedang kehidupan dan kematian, seluruh tubuhnya terlempar. 56 Lapisan Tebasan Gelombang Karena tidak memberi kesempatan pada Li Tian Chou, Wang Chen memanfaatkan situasi ini dan menyerang. Meskipun pedang kehidupan dan kematian sedikit kurang, tidak sulit baginya untuk menampilkan tebasan gelombang 56 lapisan. Senjata Yuan Force menggambar pelangi panjang di langit, bersiul ke arah Li Tian Chou dengan aura yang sangat mendominasi. Merasakan aura kuat dari gerakan ini, mata Li Tian Chou menunjukkan sedikit keputus asaan. Hilang. Dengan hancurnya senjata kehidupan ilahi dan rasa sakit yang menusup di meridiannya, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Melihat tebasan ini, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Dia telah mendominasi kota Dosa selama lebih dari 30 tahun, mendirikan keluarga api hitam, dan merupakan salah satu dari tiga kekuatan besar di kota Dosa. Hari ini, dia akan mati di tangan seorang pemuda. Memikirkan semua ini, ekspresi Li Tian Chou menjadi rumit. Satu langkah salah, sepuluh ribu langkah salah. Ambisi seseorang selalu bisa membutakan kenyataan. Ia dibutakan oleh ambisinya sendiri, dibutakan oleh rasionalitasnya, dan dibutakan oleh ambisinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya sudah terlambat, sudah terlambat. Pochi. Suara menusuk yang tumpul terdengar. Samar-samar seseorang dapat melihat darah berceceran, dan samar-samar seseorang dapat mendengar teriakan kaget yang datang dari sekitarnya. Samar-samar seseorang juga bisa merasakan sedikit rasa sakit. Dunia telah kehilangan warnanya, dan cahayanya menghilang. Kegelapan turun. Rasa dingin menyebar, dan perasaan kesepian muncul secara spontan. Lalu, tidak ada perasaan sama sekali. Gratis, dia bebas. Pada saat ini, Li Tian Chou merasa sangat rileks. Pada pandangan terakhir, dia melihat pemuda yang memegang pedang raksasa, berdiri dengan bangga di depannya. Era ini sudah menjadi miliknya. Bang! Tubuh Li Tian Chou jatuh ke tanah. Semuanya sudah berakhir. Wang Chen berdiri di depan mayat Li Tian Chou, terengah-engah. Melihat mayat di tanah, jejak ekspresi rumit melintas di matanya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada anggota keluarga Wang yang masih linglung, kubur dia dengan benar. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia memimpin pasukan keluar dari gerbang timur. 699. Hanya ketika Wang Chen memimpin pasukannya menuju gerbang timur barulah kota dosa menjadi gempar. Patriar keluarga api hitam, Li Tian Chou, Kaisar Beladiri Orde Ketujuh, dibunuh oleh Wang Chen begitu saja. Di masa lalu, rumor tentang Wang Chen yang membunuh Kaisar Beladiri Orde Kelima dan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan hanyalah desas-desus dan banyak orang bersikap skeptis. Namun, kali ini, tidak ada yang meragukan Wang Chen dan tidak ada yang berani meragukan Wang Chen. Ini adalah se yang telah membunuh Kaisar Beladiri Tipe Delapan dan semua orang telah melihatnya dengan jelas. Apalagi yang bisa mereka katakan. Memikirkan kekuatan Wang Chen, semua orang saling memandang dengan cemas dan menghela nafas. Pedang kehidupan dan kematian meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kekuatan Wang Chen sungguh tak terlupakan. Mulai hari ini dan seterusnya, kota dosa telah mendapatkan ahli lainnya, Wang Chen. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang sudah memperlakukannya sebagai ahli nomor satu di kota dosa setelah leluhur tua. Pakar nomor dua di kota dosa. Selain leluhur tua, sepertinya tidak ada seorang pun di kota dosa yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Mungkin ada satu orang lagi. Namun, orang ini terlalu low profile, sehingga sulit bagi orang untuk menilai kekuatannya. Orang itu adalah pemimpin persatuan darah, setan darah. Namun, hari ini, tidak ada yang membandingkan Blood Demon dengan Wang Chen. Saat ini, keluarga api hitam dihancurkan dan di kota dosa, keluarga Wang berkuasa. Persatuan darah, di depan keluarga Wang, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hanya saja hubungan kedua pihak harmonis dan tidak ada konflik. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang menjadi raja kota dosa. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Dalam waktu singkat, diskusi tentang Wang Chen meningkat satu demi satu. Semua orang sangat mengagumi Wang Chen. Seorang pemuda yang belum genap 20 tahun telah membangun keluarga Wang dari awal. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, dia berdiri di puncak kota dosa dan membunuh Kaisar Bella di Riorde ke-7. Semua ini benar. Saat ini, keluarga Wang adalah keluarga nomor satu di Kerajaan Angin Surgawi. Kemuliaan ini adalah sesuatu yang membuat iri orang biasa. Wang Chen adalah salah satu generasi muda terbaik di perbatasan utara. Adapun Wang Chen, dia hanya meninggalkan anggota keluarga Wang untuk membereskan kekacauan di distrik timur. Pasukan klan api hitam telah dimusnahkan seluruhnya. Selain para tetua gunung Donglin, semua orang telah terbunuh di tempat, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Yang harus dia lakukan hanyalah menahan tetua gunung Iswut dan membereskan kekacauan itu. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Dia percaya anggota keluarga Wang bisa mengatasinya. Adapun Wang Chen sendiri, dia memimpin pasukan keluar dari gerbang timur. Di luar gerbang timur, pertempuran kacau juga telah berakhir. Di luar gerbang timur, benar-benar berantakan. Meskipun klan Namong dan sekte carefree tidak memiliki banyak orang, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Di antara mereka, ada dua artis bela diri kekaisaran dan lebih dari sepuluh artis bela diri raja. Meski jumlahnya tidak banyak, kemampuan tempur mereka sangat kuat. Dari dua ribu tentara yang melakukan penyergapan di luar gerbang timur, hanya dua cabai yang mencapai kekuatan raja seniman bela diri. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk memusnahkan anggota klan Namong dan sekte carefree. Jika bukan karena jumlah mereka yang begitu banyak, anggota klan Namong dan sekte carefree mungkin sudah keluar dari pengepungan. Ketika Wang Chen tiba di luar gerbang timur, pertempuran hampir berakhir. Hanya ada dua imperial marsial artis yang tersisa di lapangan, melawan dengan sekuat tenaga. Ketika Wang Chen tiba, wajah mereka pucat pasi. Dengan serangan Wang Chen dan serangan gabungan dari artis bela diri kekaisaran dari sekolah Singchen, kedua artis bela diri kekaisaran terbunuh dalam waktu singkat. Anggota yang dikirim oleh klan Namong dan sekte carefree ke kota dosa juga dimusnahkan sepenuhnya. Mereka segera membersihkan medan perang. Dalam pertempuran ini, 5.000 tentara telah kehilangan 6 hingga 700 orang. Jumlahnya sungguh mengejutkan, dan Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Adapun keluarga Wang, mereka kehilangan kurang dari 10 orang. Inilah yang paling membuat Wang Chen bersyukur. Saat krisis di kota dosa teratasi, Wang Chen menghela nafas lega. Raja Agung Api, sekarang pemberontak di kota dosa telah terbunuh, kami akan kembali melapor. Komandan resimen berkata kepada Wang Chen saat tirai dibuka di kota dosa. Pasukan kerajaan Tianfeng tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Terima kasih, Jendral Shen, atas bantuan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, silakan beritahu saya. Wang Chen tentu saja berterima kasih kepada Jendral Shen Long dari resimen ini. Tanpa bantuannya, akan sulit bagi keluarga Wang untuk membalas. Bahkan jika mereka berhasil, mereka akan kehilangan banyak orang. Wang Chen pasti akan mengingat bantuan ini. He he, Raja Api, kamu terlalu baik hati. Shen Long berkata dengan sopan setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Siapakah Wang Chen? Dia adalah pemimpin klan dari keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng. Dia adalah salah satu elit generasi muda di perbatasan utara, dan masa depannya tidak terbatas. Shen Long tentu saja sangat senang bisa berteman dengan orang seperti itu. Seorang komandan resimen tidak ada artinya di hadapan jutaan tentara kerajaan Tianfeng. Untuk bisa berteman dengan orang seperti Wang Chen jelas berarti menaiki tangga sosial. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? He he, Jendral, Anda terlalu baik. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari keluarga Wang kepada para prajurit. Saya harap Anda tidak menolaknya. Setelah berbahasa basi dengan Shen Long, Wang Chen mengeluarkan 10 kartu koin emas ungu dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Shen Long. 10 kartu koin emas ungu setara dengan 1 juta koin emas. Ini bisa dianggap sebagai hadiah bagi para prajurit. Meskipun itu adalah perintah dari kekaisaran bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung demi Anda, Anda tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong. Anda tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Anda masih harus memberi mereka sejumlah kompensasi. Setelah melalui banyak hal, Wang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya kekuasaan. Sekarang keluarga Wang telah menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan Tianfeng, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Mengapa keluarga Wang binasa? Wang Chen sudah menemukan jawabannya. Keluarga Wang binasa terutama karena pengaruh. Keluarga Wang tidak memiliki hubungan yang rumit. Mereka tidak memiliki pendukung yang stabil, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa binasa dalam satu malam di kota Tianfeng? Jika keluarga Wang memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup, apakah orang-orang itu ingin menghancurkan keluarga Wang dalam satu malam? Dengan bantuan Gunung Donglin dan keluarga Luo, dengan bantuan organisasi Black Men, tentu saja tidak. Pada akhirnya, hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Wang tidak memiliki cukup koneksi. Tiga keluarga besar lainnya dan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng tidak peduli dengan kematian keluarga Wang, yang menyebabkan keluarga Wang terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Kekaisaran membiarkan keluarga Wang binasa di kota Tianfeng, ibu kota Kerajaan Tianfeng, di mana para ahli sama banyaknya dengan pepohonan di hutan? Ada terlalu banyak alasan untuk hal ini. Kali ini, Wang Chen akhirnya menemukan jawabannya. Mengapa keluarga zaman dahulu begitu menakutkan? Itu karena klan kuno itu tidak hanya menakutkan dalam hal kekuatan klan mereka, tetapi bahkan lebih menakutkan dalam hal kekuatan di belakang mereka. Yang menakutkan adalah jaringan koneksi mereka. Sama seperti beberapa keluarga teratas di perbatasan utara. Meskipun keluarga mereka kuat, kekuatan di belakang mereka bahkan lebih kuat. Baik itu militer atau istana Kekaisaran, mereka memiliki kekuatan yang kuat atau memiliki hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Karena itu, mereka bisa membuat seluruh benua bergetar hanya dengan satu hentakan kaki. Kali ini, penghancuran gunung Donglin. Wang Chen akhirnya menyaksikan teror kekuatan ini. Coba pikirkan, berapa banyak klan yang mampu melawan pasukan berjumlah puluhan ribu. Meskipun keluarga Wang kuat, mereka tidak punya pilihan selain memperkuat kekuatan mereka sendiri sebelum mereka memiliki ahli yang kuat. Jika tidak, jika suatu hari keluarga Kekaisaran tidak senang dan mengirim puluhan ribu pasukan, akankah keluarga Wang mampu menahannya? Jika keluarga Wang ingin menjadi keluarga nomor satu yang tidak bisa dipatahkan, mereka harus berkembang ke arah ini. Oleh karena itu, keluarga Wang perlu memperkuat tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga pengaruhnya. Apalagi sekarang keluarga Kekaisaran sedang mengincar keluarga Wang dengan motif tersembunyi, Wang Chen harus waspada. Dia tidak ingin keluarga Wang mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, jika dia ingin keluarga Wang berdiri teguh, dia memerlukan pengaruh mereka. Wang Chen harus mengikat kekuatan militer dan juga orang-orang di Istana Kekaisaran. Shen Long adalah target pertama Wang Chen untuk langkah ini. Meski dia hanya seorang jenderal, 5.000 tentara itu tidak bisa dianggap remeh. Ini hanyalah langkah pertama. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. 1 juta koin emas adalah setetes air di lautan bagi keluarga Wang saat ini. Dalam kata-kata siang kian kan, 10 juta koin emas tidak berarti apa-apa bagi keluarga Wang, apalagi 1 juta koin emas. Untuk dapat mengikat secara umum, jumlah uang ini sangat berharga. Jika mereka dapat mengikat seorang jenderal atau seorang jenderal, meskipun itu 10 juta koin emas, keluarga Wang akan tetap membelanjakannya. Tentu saja ini sedikit berlebihan. Namun, hal itu membuktikan tekat siang kian kan dan tekat Wang Chen. Mereka memahami dengan jelas bahwa jika keluarga Wang ingin menjadi salah satu keluarga terkuat di utara, mereka harus mengambil langkah ini. 1 juta koin emas. Melihat 10 kartu di tangan Wang Chen, Shen Long menelan ludahnya dan menatap Wang Chen dengan mata melebar. 1 juta koin emas mungkin tidak terlalu berarti bagi Wang Chen, tetapi bagi seorang jenderal seperti dia, itu adalah angka astronomi. Wang Chen sebenarnya sangat murah hati. Shen Long mau tidak mau melihat Wang Chen dari sudut pandang yang lebih tinggi. Di kerajaan Tian Feng saat ini, jumlah orang yang dapat menghabiskan 1 juta koin emas dalam sekali jalan dapat dihitung dengan jari. Namun, Wang Chen berani melakukannya. Memiliki keberanian di usia muda, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. 1 juta koin emas, bahkan jika dibagikan kepada 5.000 tentara, masing-masing dari mereka akan menerima 200 koin emas. Ini setara dengan gaji mereka selama 5 hingga 6 tahun. Bagaimana aku bisa menerima ini? Melihat jumlah uang ini, meskipun Shen Long menginginkannya, dia tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Hei hei, Jendral Shen, tidak perlu bersikap sopan. Di masa depan, keluarga Wang masih membutuhkan bantuan Jendral Shen. Wang ini juga merupakan hadiah bagi para prajurit. Jendral Shen, jika Anda terus menolak, Anda akan meremehkan keluarga Wang. Wang Chen langsung memasukkan 10 kartu modal ke tangan Jendral Shen dan berkata dengan serius. Jendral Shen, jangan khawatir. Karena keadaan sudah seperti ini, Shen Long merasa malu untuk terus menolak. Tentu saja, dia tahu arti terdalam di balik kata-kata Wang Chen. Sekarang keluarga Wang berada dalam periode di mana mereka disukai, dan potensi Wang Chen tidak terbatas, masa depan keluarga Wang tidak terbatas. Berteman dengan orang seperti itu bukanlah suatu kerugian. Belum lagi masih ada 1 juta koin emas. Berpikir sampai saat ini, Shen Long menyimpan koin emas itu di jubahnya. Di masa depan, jika ada kebutuhan, Raja yang mulia api, berikan saja perintah. Shen dan para prajurit ini pasti tidak akan menolak. Kata-kata ini adalah jawaban jelas Shen Long kepada Wang Chen. Menyimpan koin emas, setelah basa-basi, Shen Long memimpin pasukan dan bergegas kekejauhan, tidak berlama-lama lagi. Melihat tentara pergi, Wang Chen berdiri di tempat dan menyipitkan matanya saat dia merenung. Dia benar-benar tidak cocok dengan masalah membangun hubungan seperti itu. Untungnya, siang kian kan ada di sini. Dia yang terbaik dalam aspek ini, jadi dia harus mengandalkannya di masa depan. Jika keluarga Wang ingin menjadi keluarga kaya, langkah ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyukainya, dia tetap harus melaksanakannya. Melihat tentara di depan, Wang Chen juga tahu bahwa keluarga Wang telah mengambil langkah pertama. Langkah pertama menuju menjadi keluarga kaya. 700. Tirai terbuka atas kekacauan di kota Dosa. Keluarga Wang melancarkan serangan balik dengan kecepatan kilat, menyapu bersih ribuan musuh. Keluarga Black Flame dihancurkan dalam sehari, dan anggota keluarga Namong, Gunung Hutan Timur, dan Sekte Carefree yang datang untuk memusnahkan keluarga Wang semuanya terbunuh di kota Dosa. Untuk sementara waktu, keluarga Wang mendominasi kota Dosa, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Kota Dosa dibagi menjadi empat bagian, tetapi keluarga Wang menempati tiga bagian, menjadikan mereka keluarga paling terkemuka di kota. Wang Chen membunuh seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat ketujuh lagi, dan namanya menyebar luas ke seluruh perbatasan utara. Sekarang, orang-orang membicarakan tentang bagaimana Wang Chen disukai oleh kerajaan, dan seberapa dekatnya dia dengan keluarga kerajaan. Lagi pula, tanpa dukungan penuh dari keluarga kerajaan, tanpa bantuan kerajaan, dia tidak akan bisa mengerahkan pasukan. Belum lagi musnahnya Gunung Donglin. Fakta bahwa Wang Chen memimpin pasukan untuk memusnahkan seluruh Gunung Donglin sudah merupakan hal yang mengejutkan. Kini, dia bahkan memimpin pasukan untuk membalas dendam kepada keluarga Wang. Ini cukup untuk menunjukkan rahmat surga yang tak terbatas. Pada saat yang sama, pasukan kerajaan Tianfeng juga meraih kemenangan besar di Lembah Ciliwain. Tiga seniman bela diri Grandmaster Rilem Sekolah Singchen dan lebih dari 25 seniman bela diri Kaisar Rilem mengguncang perbatasan utara. Jika dua anggota keluarga Wang, Wang Chen dan Wan Zhe, ditambahkan, Sekolah Singchen memiliki hampir 30 seniman bela diri Kaisar Rilem. Seberapa mengerikankah ini? Tiga sekte dan 30 Kaisar. Ini bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan, tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memandang rendah perbatasan utara. 30 seniman bela diri Kaisar Rilem dan tiga seniman bela diri Grandmaster Rilem sudah cukup untuk menghapus sekte manapun. Siapa yang bisa menandingi mereka? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekolah Singchen mengejutkan, mengejutkan, dan membuat takut semua orang. Sekarang, Sekolah Singchen adalah sekte nomor satu di perbatasan utara. Dengan kekuatan seperti ini dan bantuan pasukan berkekuatan 30 ribu orang, Sekolah Singchen secara alami tampil keras dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran di Lembah Ciliwain, Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan keluarga Namong memimpin pasukan berjumlah hampir 2 ribu orang, tetapi semuanya dimusnahkan. Tidak ada satupun yang lolos. Selain selusin orang yang ditangkap, sisanya dibunuh. Untuk sesaat, seluruh lembah angin yin diwarnai merah darah. Darah segar menyatu menjadi aliran kecil yang mengalir keluar dari lembah angin jahat. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Di langit di atas Lembah Ciliwain, angin dingin menderu-deru dan suasana tak bernyawa. Langit sepertinya telah diwarnai merah oleh darah dengan sedikit warna merah tua. Ekspresi semua orang berubah saat menyebutkan hal itu. Untuk sementara waktu, lembah angin sakit bahkan secara pribadi disebut lembah kematian oleh orang lain, menjadi cabang dari Grand Canyon of Deat, salah satu dari tiga tempat terlarang di benua langit yang mendalam. Di sisi ini, banyak orang yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kalau dipikir-pikir, dalam pertempuran ini, selain Gunung Donglin, Klan Namong, dan Sekte Carefri, yang memimpin pasukan berjumlah hampir 2.000 orang, pasukan kerajaan Skywain telah menderita kerugian besar. Dalam pertempuran ini, jumlah korban sebenarnya lebih dari 4.000 orang. Setelah pertempuran, darah berceceran di mana-mana, dan seluruh Lembah Ciliwain dipenuhi bau darah. Selain lokasi geografis Lembah Ciliwain, yang berada di seberang Howling Clines, tempat ini menarik banyak binatang iblis. Pada hari pertempuran, gelombang kecil binatang buas tertarik. Di bawah gelombang binatang buas, pertempuran besar lainnya terjadi. Kerajaan Windy kehilangan lebih dari 3.000 tentara. Pertempuran itu sangat tragis, dan langit diwarnai merah darah. Jika bukan karena kerajaan Windy yang buru-buru memerintahkan 20.000 pasukan untuk langsung pergi ke Lembah Ciliwain untuk menjaga pintu masuk Howling Clines, tidak ada yang tahu berapa lama gelombang besar itu akan berlangsung. Meski begitu, setelah pertempuran ini, Lembah Ciliwain memiliki lebih dari 7.000 mayat. Termasuk mayat binatang iblis, ada lebih dari 10.000 mayat, yang bisa dikatakan menumpuk di gunung. Pegunungan dan dataran ditutupi dengan daging cincang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, dan itu hanyalah neraka di bumi. Bahkan para prajurit yang sudah lama berada di medan perang pun menjadi pucat dan muntah ketika melihat pemandangan ini setelah pertempuran. Selama periode waktu ini, jika seseorang mengatakan tempat mana di perbatasan utara yang paling makmur, tidak diragukan lagi tempat itu adalah Lembah Ciliwain, Kota Sin, dan Gunung Donglin. Jika seseorang mengatakan siapa yang paling terkenal, tidak diragukan lagi itu adalah Wang Chen, Sekolah Singchen, dan keluarga Wang. Untuk sesaat, Kerajaan Windi berada dalam kondisi yang bergejolak, dan di perbatasan utara, arus bawah melonjak. Lembah Ciliwain bisa dianggap sebagai tempat yang menakutkan. Saat Sekolah Singchen sibuk membersihkan medan perang, Kota Sin City juga tidak menganggur. Ketika keluarga Wang menduduki tiga bagian kota dosa, dan ketika keluarga api hitam dihancurkan, keluarga Wang mulai sibuk kembali. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, keluarga Wang dengan cepat mulai membersihkan medan perang. Keluarga Wang dengan cepat mengambil alih wilayah timur dan mulai membersihkan wilayah timur. Untungnya, Blood Union tidak melakukan intervensi saat ini, sehingga menyelamatkan banyak usaha keluarga Wang. Jika tidak, dengan kekuatan Blood Union, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi keluarga Wang. Wilayah timur diambil alih dengan lancar. Menghadapi area baru, waktu bagi Siang Kiankan untuk unjuk gigi telah tiba lagi. Melihat pria gendut ini, yang tidur kurang dari tiga jam setiap hari, dan memiliki dua lingkaran hitam besar di bawah matanya, terkadang Wang Chen bertanya-tanya apakah dia terlalu bergantung padanya dan membuatnya lelah. Namun, Siang Kiankan tidak keberatan. Terlebih lagi, ketika Wang Chen memintanya istirahat selama dua hari, pria ini tampak seperti istrinya telah direnggut. Matanya merah, dan wajah serta lehernya merah saat dia meraung ke arah Wang Chen, seolah dia ingin membunuhnya. Penampilan itu membuat keluarga Wang saling memandang dengan cemas. Karena Siang Kiankan hanya mengucapkan satu kalimat, kamu bajingan, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu berasal dari keluarga. Ayah ini suka uang. Siapapun yang berani menyentuh uang ayah ini, siapapun yang berani mencuri karya ayah ini, ayah ini tidak akan melepaskan ayah ini. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung dengan hidupku. Ini lebih buruk daripada menculik istriku, dan lebih buruk daripada membunuh orang tuaku. Sejak kalimat ini diucapkan, apalagi yang bisa dikatakan keluarga Wang. Tidak bisakah mereka membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Keluarga Wang hanya bisa tertawa dan menangis mendengarnya. Siang Kiankan menyukai uang dan suka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan uang. Selama berhubungan dengan uang, Siang Kiankan tidak bisa istirahat atau tidur. Ini menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya dia. Untuk sesaat, tak seorang pun dari keluarga Wang berani menyentuh alisnya. Wang Chen hanya bisa melepaskannya dengan senyuman pahit. Harus diakui bahwa Siang Kiankan benar-benar mampu. Hanya dalam beberapa hari, Distrik Barat dan Utara kembali ke jalur yang benar. Setelah Distrik Timur diterima, keluarga Wang memulai reformasi yang berani. Dengan hadirnya Distrik Timur, keluarga Wang menyambut peluang baru untuk pembangunan. Rekrutmen adalah suatu keharusan. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana klan Wang sangat berhati-hati dalam perekrutan mereka selama setahun terakhir, sangat disayangkan bahwa lebih dari 30 orang telah meninggalkan mereka dalam krisis ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, rekrutmen kali ini lebih ketat. Pada saat yang sama, dua tahun lalu, keluarga Wang memutuskan untuk mendirikan basis pelatihan di Pegunungan Torni untuk melatih anggota keluarga Wang setelah mereka mendirikan pijakan di Distrik Barat. Masalah ini sudah mengalami kemajuan. Dalam dua tahun, angkatan pertama telah dilatih. Totalnya ada 30 orang. Orang-orang ini mungkin tidak kuat, tetapi hanya lima dari mereka yang awalnya adalah seniman bela diri sejati dan kini telah menjadi seniman bela diri. Adapun sisa dari alam pemurnian tubuh, 20 dari mereka telah menjadi seniman bela diri sejati dan lima lainnya telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam pemurnian tubuh. Kelompok orang ini tampaknya tidak berarti bagi keluarga Wang saat ini. Namun, mereka adalah anggota keluarga Wang yang paling setia. Tidak peduli kapan atau di mana, mereka tidak akan pernah meninggalkan keluarga Wang. Sejak awal, mereka telah ditanamkan ide untuk melayani keluarga Wang. Mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka dan mereka rela mengorbankan hidup mereka demi keluarga Wang. Kelompok orang ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan masa depan mereka tidak terbatas. Mereka akan menjadi anggota keluarga Wang yang paling setia di masa depan. Oleh karena itu, kali ini sulit bagi keluarga Wang untuk merekrut orang yang dapat mereka percayai. Karena itu, mereka memindahkan kelompok orang ini dan mengirim mereka ke kota dosa untuk berlatih. Selain itu, ada lebih dari 20 orang yang direkrut. Keluarga Wang berkembang sekali lagi dan tidak ada lagi orang yang tersisa. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Lebih penting lagi, dengan gelombang pertama orang yang keluar dari pusat pelatihan, itu berarti keluarga Wang telah mengambil langkah kokoh lainnya dalam perjalanan menjadi keluarga kaya. Agar keluarga kaya dapat memiliki warisan seribu atau sepuluh ribu tahun, mereka harus memiliki dasar yang kuat. Tidak diragukan lagi, basis pelatihan semacam ini dapat terus menambah darah baru bagi keluarga Wang. Itu adalah sumber yayasan keluarga Wang. Keluarga Wang terus berkembang ke arah yang baik. Setelah beberapa hari kekacauan di kota dosa, tirai perlahan-lahan diturunkan. Kedua mata pandas yang kiankan terbuka lebar. Setiap perang tidak hanya membawa kematian tetapi juga kekayaan. Oleh karena itu, kehancuran keluarga api hitam membawa kekayaan yang sangat besar bagi keluarga Wang. Lebih penting lagi, keluarga Black Flame berlokasi di distrik timur, yang merupakan tempat paling makmur di seluruh kota dosa. Ada tempat yang dikenal sebagai tambang emas, arena gulat. Oleh karena itu, ketika keluarga Wang menerima distrik timur, mereka secara alami mengambil alih ring gulat. Dalam sekejap, kekayaan keluarga Wang menyebar seperti hujan dan salju. Melihat kekayaan yang semakin besar, siang kiankan berseri-seri dengan gembira. Dia hampir memeluk koin emas itu dan pergi tidur. Pada saat yang sama, strategi keluarga Wang tidak tergoyahkan. Sejak Wang Chen memutuskan untuk menstabilkan perbatasan utara dan bahkan seluruh benua langit yang mendalam, keluarga Wang sudah mulai membangun tim hubungan masyarakat yang menakutkan di bawah kepemimpinan Silan dan siang kiankan. Orang-orang ini telah dikirim ke inti kerajaan dan mulai mengikat orang-orang yang bisa diikat. Keluarga Wang membutuhkan kekuatan yang kuat dan kuat untuk digunakan. Mereka harus mampu berdiri teguh di jalur yang sama seperti keluarga Wang. Tentu saja, hubungan masyarakat seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Meskipun siang kiankan merasakan kesulitannya, dia tetap murah hati. Dia mengeluarkan 15 juta koin emas dan memberikannya kepada orang-orang humas ini. Dalam kata-katanya, itu adalah memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Uang dimaksudkan untuk dibelanjakan. Itu harus dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada pun hal-hal yang tidak berguna, tidak satu sen pun dihabiskan. Humas, sejumlah uang ini jelas bermanfaat. Di bawah pengaturan yang berkelanjutan, dalam lima hari yang singkat, keluarga Wang berada di jalur yang benar dan berkembang. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Melihat perkembangan berkelanjutan dari keluarga Wang, hatinya sangat bersyukur. Lima hari kemudian, melihat operasi keluarga Wang, Wang Chen juga santai. Saat ini, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Sekolah Singchen, Lembah Yin Feng. Dia harus melakukan perjalanan ke sana secepat mungkin. Pemimpin Sekte Gunung Donglin, lebih tua, mungkin mereka bisa memberinya informasi berguna. Kekuatan besar mana di benua tengah yang ingin bermusuhan dengan keluarga Wang? Wang Chen harus mencari tahu. yang terima kasih telah mencari tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.